Luoping tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Dia khawatir jika dia diikat, hal itu akan mempengaruhi keadaan pikirannya dan mempengaruhi kecepatan kultifasinya. Saat ini, kondisi Lord Lan benar-benar menempatkan Luoping dalam posisi yang sulit. Dia bertekad untuk mendapatkan Astral Komet Axe, jadi dia menggunakan penyelamatan Lan Yu sebagai gantinya. Tetapi jika dia menambahkan masalah menerima seorang murid. Kakek, bagaimana kita bisa memberikan pusaka keluarga kita, kapak komet astral, untuk UR? Bukankah UR akan menjadi pendosa dalam keluarga? Saat Luoping terdiam, suara Lan Yu terdengar lagi. Dia sangat tidak menyetujui perjanjian kakeknya untuk menukar kapak komet astral. UR, tahukah kamu benda apa yang paling berharga di dunia? Lord Lan tidak menjawab pertanyaan cucunya. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain. Aku tidak tahu. Lan Yu menjawab dengan sangat jujur. Kalau begitu kakek akan memberitahumu, hal yang paling berharga di dunia adalah kasih sayang. Ada banyak jenis kasih sayang, tapi apapun jenis kasih sayang itu, semuanya berasal dari hubungan yang hidup dan terpelihara. Jika seseorang tidak memiliki emosi, dia seperti mayat berjalan. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, dia tetaplah seorang penyendiri. Kakek, perkataanmu terlalu mendalam. UR tidak mengerti. Kalau begitu kakek akan menjelaskannya kepadamu. Sekalipun kapak komet astral adalah harta karun, itu tidak sepenting UR kita. Benda eksternal apapun tidak layak disebutkan di depan keluarga. UR adalah harta keluarga kita tanpa UR, apa gunanya kapak komet astral? Lord Lan dengan hati-hati menjelaskan kepada Lan Yu. Yang terakhir mengangguk seolah dia mengerti. Wanita tua dan pria serta wanita muda mendengar ini dan menangis lagi. Ketika Luoping mendengar perkataan kakeknya, dia tiba-tiba merasa bahwa pemikirannya sebelumnya salah total. Kultivasi adalah tindakan yang menentang langit. Tidak hanya membosankan, tapi juga penuh bahaya. Setelah sekian lama, kultivator akan menjadi mati rasa dan melihat dunia manusia. Bahkan jika seseorang benar-benar berkultivasi hingga puncaknya, lalu bagaimana? Seorang penyendiri tanpa teman, lalu apa gunanya budidaya? Selain mengejar ilmu bela diri, seseorang juga harus melindungi keluarga dan teman-temannya dari bahaya. Di akhir kultivasi, hanya tersisa diri sendiri. Bagaimana seseorang bisa bahagia? Ternyata aku salah sebelumnya. Cinta tidak perlu dihindari. Sebaliknya, biarkan alam yang mengambil jalannya. Aku tidak bisa melakukannya dengan sengaja di kemudian hari. Hati Luoping tiba-tiba tercerahkan. Aura menakjubkan terpancar dari tubuhnya, menarik perhatian orang lain. Dia benar-benar berhasil menerobos. Luoping tidak menyangka bahwa hanya dengan mendengarkan kata-kata Lord Lan, dia akan mendapat pencerahan, dan wilayahnya akan bangkit kembali. Namun, itu hanyalah pelepasan aura sederhana. Itu tidak bersifat menyerang, jadi Sirlan dan yang lainnya tidak menerima serangan apapun. Mereka hanya merasakan gelombang udara menyapu wajah mereka. Melihat ekspresi bingung semua orang, Luoping tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku tidak hanya akan menyembuhkan penyakit blu jade, aku juga akan menjadikannya sebagai muridku. Ketika Sirlan mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis kebahagiaan. Lan Zheng akan selamanya mengingat kebaikan besar Jendral Luo di dalam hatinya. Pejabat rendah hati ini akan mengambil kapak komet astral, dan memberikannya kepada Jendral Luo. Lan Zheng hendak bangun dan pergi ketika dia dihentikan oleh Luoping. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan membicarakannya setelah aku menyembuhkan penyakit kronis blu jade. Kalian bisa pergi dulu. Gunung Puncak Raksasa di Provinsi Chi. Seperti namanya, gunung itu sangat besar dan mengjulang tinggi hingga ke awan. Di tengah-tengah Gunung Puncak Raksasa, ada sebuah sekte yang berlokasi di sini. Itu adalah, Sekte Bangau Pinus. Pada hari ini, di jalur pegunungan Giant Peak Mountain, seorang pemuda sedang meregangkan tubuhnya dan berlari kencang. Dalam sekejap mata, dia tiba di gerbang gunung, Sekte Bangau Pinus. Orang itu adalah Luoping. Setelah meninggalkan Bazu, dia bergegas dan akhirnya tiba di tempat tujuannya hari ini. Hari itu, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki penyakit blu jade secara sekilas. Itu karena meridian di tubuhnya kusut dan membeku, menghalangi aliran darah normal. Hal ini menyebabkan aliran darah terhambat dan Ki benar tidak mencukupi. Dokter biasa tidak akan bisa mendeteksi penyakit ini sama sekali, sehingga tidak bisa mengobatinya. Namun, ini adalah hal yang mudah bagi Luoping karena dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan indera spiritualnya. Segalanya seperti yang dia pikirkan. Setelah menggunakan indera spiritualnya untuk membersihkan tubuh blu jade secara perlahan selama hampir dua jam, meridian kusut di tubuhnya sepenuhnya disesuaikan dengan normal, mengembalikannya ke keadaan orang biasa. Pada akhirnya, luoping tinggal bersama keluarga Lan selama beberapa hari. Dia hanya pergi ketika blu jade sudah bisa bangun dari tempat tidur. Blu jade yang bijaksana juga memahami kebaikan luoping padanya. Dia rela mengakuinya sebagai tuannya dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin menemani tuannya berkeliling dunia ketika dia besar nanti. Luoping semakin menyukai blu jade. Dia menuliskan metode dan pemahaman tentang kekuatan tubuhnya dan meneruskannya ke blu jade. Ia berharap blu jade mampu mengubah kondisi tubuhnya melalui kultivasi. Selain itu, luoping juga memilih beberapa metode budidaya dari cincin penyimpanannya dan meneruskannya ke blu jade. Setelah memberitahunya apa yang harus diperhatikan dalam berkultivasi, dia meninggalkan keluarga Lan. Meskipun dia sedikit tidak kompeten sebagai seorang master dan tidak bisa membimbing muridnya secara pribadi, dia percaya bahwa dengan kepekaan dan ketekunan blu jade, dia akan mampu menjadi berbakat melalui belajar mandiri. Terlebih lagi, dengan wilayahnya saat ini, setidaknya ada beberapa tahun sebelum dia bisa memasuki domain budidaya. Mungkin dia akan datang menemui blu jade saat itu. Luoping tersenyum tipis. Ketika dia memikirkan blu jade, seolah-olah dia melihat dirinya sebagai seorang anak kecil. Dia bertekad, ulet, dan tidak mau mengakui kekalahan. Dia mengumpulkan pikirannya dan berjalan ke pintu masuk sekte Bangopinus. Luoping melakukan percakapan sederhana dengan murid yang menjaga gerbang. Setelah muridnya kembali untuk melapor, dia menyambut Luoping di dalam. Empat jam kemudian, Luoping meninggalkan sekte Bangopinus lagi dan langsung menuju gunung tinggi di perbatasan prefektur Chi dan prefektur Mi. Gunung ini agak pendek dibandingkan dengan gunung puncak raksasa. Namun, tempat itu juga penuh dengan energi spiritual dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sangat cocok bagi Luoping untuk berkultivasi dengan damai. Duduk bersila di dalam gua, Luoping mengeluarkan tiga senjata tak tertandingi yang baru saja dia peroleh dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di tanah di depannya. Sekarang, saya akan mengambil kristal tanpa nama dari embryo mereka dan menggabungkannya dengan dua kristal sebelumnya. Dengan cara ini, saya akan memiliki lima elemen. Memikirkan energi kuat tak dikenal yang terkandung dalam kristal tanpa nama, Luoping merasakan ledakan kegembiraan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa sedikit kecewa. Tapi aku sama sekali tidak tahu apa itu kristal tak bernama ini. Apakah disebut kristal api, kristal, kristal emas atau semacamnya. Terlebih lagi, saya tidak tahu bagaimana menggunakan energi di dalamnya. Saya hanya bisa menyimpannya sampai saya bertemu majikan lama saya. Karena dia tidak dapat memahaminya, Luoping tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung mengeluarkan kristal tanpa nama dari senjatanya dan mengerahkan energi spiritual di tubuhnya. Setelah menembus permukaan senjata, energi spiritual langsung membungkus kristal tanpa nama dan perlahan menyeretnya keluar dari embryo. Proses yang tampaknya sederhana ini memakan waktu setengah jam bagi Luoping. Untuk memastikan integritas dan kekuatan senjatanya tidak hancur, dia harus sangat berhati-hati. Jika terjadi kesalahan dalam proses penarikan, senjata tersebut bisa saja hancur. Setiap senjata yang tiada taranya sulit didapat. Meskipun Luoping tidak bisa menggunakannya, dia tidak ingin menyianyaiakannya. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Saat ini, di telapak tangan Luoping, ada lima kristal dengan warna berbeda. Selain dua warna merah tua dan biru-biru yang dia keluarkan sebelumnya, ada satu lagi warna kaki, satu lagi pirus, dan satu lagi putih bersih. Itu adalah tiga yang baru saja dia keluarkan. Lima kristal, sesuai dengan atribut lima elemen. Meski energi yang terkandung di dalamnya agak aneh, namun tidak terlalu besar. Pada dasarnya, hal itu berada pada tingkat yang seimbang. Kristal lima elemen, seharusnya ada lebih dari satu kelompok, bukan? Mungkinkah negara lain juga memilikinya? Atau apakah ada senjata lain di negara ini yang memuatnya? Luoping bertanya pada dirinya sendiri, tapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Dengan kilatan cahaya di telapak tangannya, Luoping memasukkan kristal lima elemen ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia memulai pelatihan tertutup terlama sejak dia mulai berkultivasi. Karena dia pergi ke aliansi paparazzi untuk mendapatkan berita tentang tiga senjata tiada taraf, dan kemudian pergi ke tiga provinsi, dia membuang waktu hampir satu tahun. Jadi, Luoping sekarang hanya punya waktu dua tahun untuk berkultivasi. Sandaluo Divine Art telah tertahan di tingkat ketiga. Tiga level pertama mengandalkan rangsangan dari lingkungan luar untuk melemahkan tubuh dan meningkatkan kekuatan tubuh. Setelah tingkat ketiga, seseorang dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi sambil dirangsang oleh lingkungan luar. Menurut jalur metode budidaya, ki spiritual langit dan bumi dapat diedarkan dan dipadatkan di dalam tubuh. Berkultivasi baik di dalam maupun di luar dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan tubuh, mencapai efek dua kali lipat dengan setengah usaha. Luoping belum pernah berhenti mengembangkan seni ilahi Sandaluo sebelumnya, namun jumlah ki spiritual langit dan bumi yang diserap terlalu sedikit, sehingga tidak mencapai titik promosi. Sekarang, ada banyak waktu, dan ki spiritual langit dan bumi relatif berlimpah. Dia dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk mengembangkan metode kultivasi ini. Dia mengeluarkan beberapa, mutiara formasi kekosongan, dari cincin penyimpanannya, dan setelah melafalkan mantra dalam hati, gua itu bersinar dengan cemerlang, dan berbagai lingkungan budidaya muncul. Itu persis sama seperti ketika luoping sedang berkultivasi di gua, King Siu, tapi apakah itu kecepatan air terjun atau suhu api, semuanya meningkat. Ini adalah ilusi formasi yang telah disempurnakan secara khusus oleh, King Siu, untuk budidaya luoping, dan itu sepenuhnya cocok untuk budidayanya saat ini. Tenggelam dalam berbagai lingkungan budidaya, luoping perlahan-lahan melupakan waktu, dan hanya langit biru dan awan putih di dekatnya, serta burung dan elang, yang menjadi temannya. Kompetisi nasional, enam negara adalah kompetisi yang diluncurkan bersama oleh negara-negara utara setelah bencana invasi. Meskipun nama ke enam negara tersebut telah berubah selama bertahun-tahun, jumlah negaranya tetap sama, dan sekarang tetap sama. Setelah wilayah negara bangga besar dibagi ke negara-negara kecil lainnya, negara yang semula terkuat di antara negara-negara kecil lainnya otomatis dipromosikan menjadi negara terkuat ke enam. Lokasi, kompetisi nasional, kenam negara ditentukan berdasarkan negara yang memiliki orang terbanyak dalam, daftar iblis bumi biduk surgawi, pada kompetisi sebelumnya. Pada dasarnya, negara ini berganti-ganti antara negara siang dan negara jinsui. Kali ini sama saja, kompetisi nasional, akan diadakan di negara jinsui. Karena jarak antar negara yang jauh, beberapa pakar yang berpartisipasi dari negara lain mulai bergegas ke negara jinsui sejak dini. Tidak hanya beberapa ahli bawaan terkenal, tetapi juga banyak monster tua yang telah berkultivasi dalam pengasingan mengakhiri pengasingan mereka satu demi satu. Untuk sementara waktu, jalan sekitar menuju negara jinsui dipenuhi dengan ahli bawaan yang menggunakan keterampilan gerakan tubuh mereka untuk bergegas ke tujuan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi arogan dan meremehkan segalanya. 152. Kelompok besar yang bisa memasuki negara jinsui, selain penguasa negara lain, adalah klan dengan Raja Bela diri bawaan. Ada pun yang lain, bahkan jika mereka memutar otak untuk mencoba masuk, mereka tidak akan bisa masuk. Jika tidak, banyaknya penonton akan meratakan negeri jinsui. Melihat banyak kelompok telah berangkat dan Luoping masih belum kembali, Chen Xiu Xiu dan yang lainnya mulai khawatir. Kakek, kenapa sepupu Ping belum kembali? Jika dia tidak segera kembali, waktunya tidak akan cukup. Chen Xiu Xiu dengan cemas bertanya di ruang pertemuan. Setelah tiga tahun, dia menjadi lebih dewasa dan murah hati. Selain itu, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia sekarang menjadi master Bela diri tingkat menengah. Sejak Kusingar kembali dan menyampaikan instruksi Luoping kepadanya, Chen Xiu Xiu kembali ke rumah dan berkultivasi dalam pengasingan. Baru-baru ini dia kembali ke kantor daerah dan menunggu kembalinya Luoping. Jangan khawatir, karena Pingertega mengikuti kompetisi nasional, dia pasti tidak akan melewatkan waktu. Tunggu sebentar lagi, kurasa dia akan segera kembali, kata Luo Haoyu. Kata Luo Haoyu, dia, yang awalnya terjebak di puncak level Martial Lord, dengan bantuan Luoping, dan setelah beberapa tahun berkultivasi, dia akhirnya membuat terobosan dan memasuki level Martial King. Adapun anggota keluarga Luo lainnya, tidak peduli apakah mereka generasi kedua atau ketiga, mereka semua fokus pada budidaya di bawah pengaruh Luoping. Saat ini, kekuatan semua orang telah meningkat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat lebih dari dua kali lipat. Kaka kedua, kakek benar. Kekuatan sepupu Ping begitu kuat saat ini. Jika dia mengikuti kompetisi nasional, dia pasti akan mendapat tempat pertama. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Chen Da, yang sudah berusia dua puluhan, masih memiliki penampilan kurang ajar saat dia bergegas untuk berbicara. Tapi ini sudah tiga tahun. Aku ingin tahu apakah sepupu Ping sudah bertambah tinggi lagi. Kata Chen Siu Siu dengan suara yang tidak terdengar. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang cantik dan mulus, dan kedua lesung pipitnya menunjukkan kecantikannya. Saat Luo Haoyu hendak mengakhiri pertemuan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke luar pintu. Sesosok melintas dan berhenti di aula. Itu adalah Luo Ping, yang baru saja kembali setelah berkultivasi di luar selama tiga tahun. Dia sudah berusia dua puluhan, dan bahkan lebih tampan dan percaya diri. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Ping Er, kenapa kamu tidak membiarkan para pelayan melapor? Ini seperti pencuri datang ke rumah kami. Ayah, mereka terlalu lambat. Aku takut ayah akan menunggu, aku masuk. Ketika mereka mendengar bahwa Luo Ping pergi ke Yuzu untuk menghadapi iblis itu, mereka diam-diam berdoa agar Luo Ping mati di Yuzu dan tidak pernah kembali. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Luo Ping tidak hanya membunuh iblis itu, tetapi juga berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional, yang membuat mereka semakin putus asa. Mengesampingkan fakta bahwa Luo Ping mendapat peringkat bagus di kompetisi nasional, berdasarkan situasi saat ini, Luo Ming Suang pasti akan menjadi kandidat berikutnya untuk menjadi markis. Hal ini membuat Luo Ming Lei dan Haoyu Haoyu sangat khawatir. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Sebelum hasil akhir keluar, mereka masih punya peluang. Luo Ping mengobrol dengan semua orang selama empat jam sebelum mengakhiri pembicaraan. Setelah kembali, dia mengobrol dengan orang tuanya sepanjang malam. Keesokan harinya, orang-orang dari keluarga Luo, yang telah menyiapkan barang bawaan mereka, berangkat ke negara Jin Sui di bawah pimpinan Luo Ming Suang dan Luo Ming Zen. Setelah meninggalkan negara tersebut dan melewati dua negara kecil, Luo Ping dan kelompoknya tiba di perbatasan negara Jin Sui. Beberapa bulan telah berlalu, dan Luo Ping sudah berusia 22 tahun. Sepanjang jalan, beberapa tim yang mengetahui identitas Luo Ping mendekati mereka satu demi satu, ingin melihatnya sekilas. Ada juga banyak Vangel yang mengungkapkan cinta mereka pada Luo Ping, membuatnya merasa sangat canggung sepanjang perjalanan. Kecuali Chen Siu Siu, yang memiliki wajah panjang, yang lain senang menyaksikan kesenangan itu. Dalam suasana seperti itu, beberapa bulan telah berlalu. Berhenti, apakah ada ahli Marsial King di timmu? Tim Luo Ping dihentikan di menara gerbang di perbatasan negara Jin Sui. Para prajurit yang menjaga kota secara rutin menginterogasi mereka sesuai aturan. Faktanya, interogasi tersebut dilakukan dengan harapan ahli Raja Beladiri pihak lain akan menunjukkan keahlian uniknya. Setelah memverifikasi identitasnya, mereka dapat melepaskannya. Ya, benar. Luo Ping maju selangkah dan menjawab dengan sopan. Anda. Semua tentara mengira pihak lain sedang bercanda dan ingin menimbulkan masalah. Mereka diam-diam telah mengambil senjata dan siap bertarung. Di menara gerbang, seorang lelaki tua berjanggut putih sedang duduk di kursi. Dia melihat situasi di bawah dengan mata cerah. Ketika dia melihat sosok Luo Ping, dia tiba-tiba melompat dari kursinya, mengejutkan para prajurit di sampingnya. Apakah itu Jenderal Luo Ping dari negeri Feng Yuan? Suara nyaring terdengar dari menara gerbang. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul dan lelaki tua itu terbang menggunakan kinggong. Ketika tentara melihatnya, mereka segera maju untuk menyambutnya. Salam untuk Tuan Letnan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berjalan di depan Luo Ping. Dia berkata dengan gembira, jadi itu benar-benar Jenderal Luo. Lama tidak bertemu. Luo Ping tersenyum. Dia tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan. Jadi itu Letnan He. Lama tidak bertemu. Haha, benar. Sudah lima atau enam tahun sejak terakhir kali kita bertemu di perbatasan. Namun, lelaki tua ini selalu bisa mendengar berita tentang Jenderal Luo. Orang tua itu adalah salah satu pelayan yang mengikuti Raja Negara Jinsui ke perbendaharaan negara Ao Besar. Dia juga akrab dengan Luo Ping. Setelah Luo Ping dan pihak lainnya mengobrol sebentar, Letnan He memerintahkan para prajurit untuk membuka pintu dan membiarkan Luo Ping masuk. Dia juga memberitahu Luo Ping bahwa ketika tiba waktunya untuk berganti Sif, dia pasti akan mencari Luo Ping untuk Aminum. Setelah Luo Ping berpisah dengan Letnan He, para prajurit membawanya ke ibu kota Kekaisaran Negara Jinsui, kota Jurang Air di Provinsi Hong. Kota Water Abyss adalah kota utama di Kabupaten Water Abyss dan juga ibu kota Kekaisaran Negara Jinsui. Sama seperti kota Tiandu di negeri Feng Yuan, disanalah Istana Kekaisaran berada. Pada saat ini, kota Water Abyss dipenuhi orang. Semua penginapan hampir penuh. Beberapa penggarap berstatus dipimpin oleh tentara ke gedung resepsi khusus. Ada total lima gedung resepsi, satu untuk masing-masing lima negara. Selama mereka adalah Raja Beladiri yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, mereka bisa ikut serta. Namun petugas tidak sempat masuk. Hanya mereka yang berkedudukan khusus yang dapat memperoleh perlakuan khusus. Misalnya, Luoping akhirnya tiba di kota Water Abyss setelah setengah bulan perjalanan. Dia dibawa ke gedung resepsi oleh tentara. Setelah mengungkapkan identitasnya, dia langsung diterima dengan hangat. Setelah mengatur kamar untuk Luoping dan yang lainnya, manajer gedung pergi sambil tersenyum. Luoping, Chen Siu-Siu dan yang lainnya sedang duduk di aula di lantai pertama. Saat mereka sedang mengobrol dengan gembira, pedang berharga yang familiar terbang tepat di depan Luoping. Tanpa gerakan apapun, pedang berharga itu tiba-tiba berhenti di depan Luoping. Ternyata benda itu terjepit erat di antara jari-jarinya. Tanpa menoleh, Luoping menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia melemparkan pedang berharga itu ke belakangnya dan menyapa pendatang baru itu. Kakak senior Han, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih nakal dariku. Haha, kakak muda Luo, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Sekarang, aku tidak bisa menyusulmu bahkan jika aku menunggang kuda. Kakak senior juga tidak sederhana. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu dan kamu sudah maju ke tahap akhir Marsial King. Tampaknya kamu juga berencana untuk memamerkan keahlianmu di kompetisi nasional. Saat mereka berbicara, Han Junyang telah tiba di samping Luoping. Luo Ming Suang dan yang lainnya segera berdiri untuk menyambutnya dan memberinya tempat duduk. Meskipun semua orang tahu bahwa dia dan Luoping adalah sesama murid, dia tetaplah seorang senior. Mereka tetap harus bersikap sopan. Setelah Han Junyang duduk, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaan Luoping dengan suara rendah. Pamerkan kahlianku. Adik muda, kamu tidak tahu. Menurut penyelidikanku akhir-akhir ini, kompetisi nasional ini seharusnya menjadi kompetisi dengan ahli paling banyak. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada begitu banyak ahli bawaan. Itu seolah-olah tidak memerlukan biaya. Sangat menarik perhatian. Dengan kekuatanku di tahap akhir Marsial King, aku bahkan tidak bisa menunjukkan kahlianku. Adik muda, kalian harus berusaha untuk menjadi juara pertama dan meraih kejayaan bagi negara kita. Saat Han Junyang berbicara, dia menepuk bahu Luoping dan menyemangatinya. Namun, Luoping sangat tertarik dengan jumlah ahli bawaan yang disebutkan oleh Han Junyang. Dia tidak bisa tidak bertanya. Kakak senior, berapa banyak ahli bawaan yang datang ke negara Jinsui untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional? Mendengar ini, Han Junyang mengambil gelas wine di atas meja dan meminumnya dalam sekali teguk. Lalu, dia perlahan mengulurkan dua jarinya. Lebih dari 200. Ini perkiraan jumlah orang yang kita kenal saat ini. Diperkirakan setidaknya akan ada 300 orang saat kompetisi dimulai. Cek! Semua orang tersentak. 300 pakar bawaan berpartisipasi dalam kompetisi nasional untuk memperebutkan satu-satunya 108 tempat di daftar Iblis Bumi Roh Surgawi. Sulit membayangkan betapa ketatnya persaingan ini. 300 pakar bawaan. Lalu bagaimana dengan Martial King dan Martial Lord? Mereka tidak perlu berpartisipasi sama sekali. Luo Ming Suang merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Yang lain memiliki pemikiran yang sama. Tampaknya kompetisi nasional kali ini ditakdirkan menjadi markas para ahli bawaan. Siapa bilang bukan? Awalnya, kupikir setelah maju ke tahap akhir Martial King, aku akan bisa mendapat peringkat bagus di daftar Roh Surgawi. Bahkan jika aku tidak bisa masuk daftar Roh Surgawi, aku akan bisa mendapatkan peringkat yang bagus di daftar Iblis Bumi. Itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Tapi sekarang, Han Junyang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus minum. Di sisi lain, Luo Ping tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengerutkan kening dan merenung. Saat ini, dia menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Saudara senior Han, bukankah di masa lalu hanya ada beberapa lusin ahli bawaan yang berpartisipasi? Mengapa tiba-tiba jumlahnya begitu banyak kali ini? Sudahkah Anda mengetahui alasannya? Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Bahkan negara Jinsui pun merasa ada yang tidak beres. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu alasannya. Saya rasa akan segera ada hasilnya. Bagaimanapun, apapun alasannya, karena ahli bawaan ini ada di sini, mereka pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi. Kompetisi tahun ini pasti akan sangat seru. Adik muda, kamu harus melakukan yang terbaik. Han Junyang tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia hanya bisa berulang kali mengingatkan Luo Ping untuk mendapatkan tempat pertama. Ini juga merupakan cara untuk mewujudkan mimpinya. Jangan khawatir, kakak senior. Saya akan melakukan yang terbaik. 153. Setelah Luo Ping dan yang lainnya selesai makan, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sebelum menutup pintu, dua sosok familiar muncul di hadapannya, seorang pria dan seorang wanita. Senior, kamu di sini juga. Luo Ping tersenyum. Ya, bagaimana kami bisa absen dari acara sebesar ini? Kenapa? Apakah Anda tidak mempersilahkan kami masuk? Suara pria itu dalam dan bermartabat saat dia bercanda. Senior, silakan masuk. Bolehkah saya tahu kapan kalian berdua tiba? Luo Ping bertanya sambil mengundang mereka masuk. Kami sudah berada di sini selama beberapa hari. Kami dengar Anda ada di sini hari ini, jadi kami datang untuk melihatnya. Wanita lainnya menjawab. Setelah duduk bersama pria itu, dia memberi isyarat kepada Luo Ping untuk duduk juga. Terakhir kali ketika GR dan Fang Fang kembali, mereka berbicara tentang kehebatan bela dirimu ke surga, terutama Fang Fang. Dia hanya memujimu sampai ke surga. Tampaknya cintanya padamu tidak dangkal. Setelah Heifeng mengatakan ini, Luo Ping ragu-ragu. Dia khawatir pihak lain akan ikut campur dalam masalah ini. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Melihat Luo Ping tidak menjawab, Ming Luo sepertinya memahami pikirannya dan segera menjelaskan. Jangan khawatir, kami tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan perasaanmu. Namun, sebagai seorang tetua dan senior, aku dapat memberitahumu bahwa Fang Fang memang gadis yang baik. Jika memungkinkan, saya tetap berharap Anda bisa mendapatkan akhir yang baik. Setelah mendengar kata-kata Ming Luo, Luo Ping merasa lega. Namun, dia tidak bisa secara langsung tidak menghormati pihak lain. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan dengan Sue Fang Fang. Senior, jangan khawatir, junior ini pasti akan menganggap serius masalah ini. Namun, saya khawatir pada akhirnya Nona Sue akan sedih. Luo Ping dengan bijaksana mengungkapkan pikirannya. Hei Feng dan Ming Luo hanya bisa menghela nafas pada Sue Fang Fang. Mereka tidak membicarakan masalah ini dan langsung membicarakan bisnis. Kamu pasti pernah mendengar bahwa jumlah Raja Bela diri Siantian yang datang kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya, kan? Hei Feng bertanya langsung. Iya, Konon sudah ada lebih dari 200 orang. Senior, tahukah kamu kenapa ini bisa terjadi? Luo Ping bertanya. Sebenarnya, kami datang menemuimu karena kami ingin membicarakan masalah ini denganmu. Ini karena hanya Raja Bela diri Siantian yang dapat berpartisipasi dalam masalah ini. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di bawah alam Siantian yang mengetahuinya. Setelah Hei Feng selesai berbicara, dia dan Ming Luo saling berpandangan. Keduanya segera mengambil tindakan dan mengatur perisai cahaya pertahanan di sekeliling mereka bertiga, membungkus mereka di dalam. Ketika Luo Ping melihat pihak lain sangat berhati-hati, dia tahu bahwa isi percakapan akan menjadi sangat penting. Jika tidak, kedua Raja Bela diri Siantian tidak akan bergabung untuk membentuk perisai cahaya pertahanan untuk mencegah orang lain memata-matai mereka. Hei Feng dan Ming Luo tinggal di kamar Luo Ping dan berbicara lebih dari dua jam sebelum mereka pergi. Setelah mereka pergi, wajah Luo Ping menjadi sangat serius. Tidak diketahui apa yang dia dengar. Setelah menunggu setengah bulan di guest house, hari kompetisi nasional akhirnya tiba. Selama setengah bulan ini, Luo Ping dikunjungi oleh banyak ahli, baik yang dia kenal maupun yang tidak. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan keributan besar, namanya telah menyebar kelima pavilion tamu dalam waktu kurang dari dua hari. Terlebih lagi, setelah Raja dari beberapa negara datang berkunjung satu demi satu, reputasinya melonjak dan dia menjadi fokus perhatian. Setelah berurusan dengan mereka tanpa daya selama beberapa hari, Luo Ping benar-benar tidak terbiasa dengan antusiasme seperti ini. Oleh karena itu, dia menyeret perisai yang baru tiba, Zhong Yuanhao. Meskipun kekuatan Zhong Yuanhao tidak tinggi, dia tetaplah seorang pangeran suatu negara. Para ahli yang datang mengunjunginya masih harus memberinya perhatian. Adapun ayah Luo Ping dan Chen Siu Siu, mereka hanya bisa membantu menyapa semua orang tanpa daya. Ketika Zhong Yuanhao hampir tidak tahan lagi, hari kompetisi nasional akhirnya tiba. Setelah menyingkirkan kerumunan yang mengganggu, dia tidak sabar untuk menyeret Luo Ping dan memukulinya. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Luo Ping telah menyingkirkan ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia masih diganggu oleh masalah yang lebih besar. Itu adalah Sue Fang Fang, Zhong Sueru, dan Chen Siu Siu. Pada awalnya, hanya Sue Fang Fang dan Zhong Sueru yang mengganggunya. Bahkan jika Luo Ping bersembunyi di kamarnya dan tidak keluar, mereka tetap berbicara tanpa henti di luar ruangan. Mereka tidak merasa lelah sama sekali. Belakangan, Chen Siu Siu tidak tahan lagi dan ingin menghentikan mereka. Namun, dia meremehkan wanita yang sedang berahi. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal membujuk mereka, tapi dia juga melibatkan diri. Ketiga wanita itu bertengkar tanpa henti di luar kamar setiap hari. Luo Ping bersembunyi dengan cara ini sampai hari kompetisi nasional. Meski dia masih diganggu dalam perjalanan menuju arena, begitu dia memasuki arena, dia bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Arena kompetisi nasional adalah tempat latihan besar yang digunakan oleh tentara negara Jin Sui. Meski ada ruang besar di tengah pertempuran, masih ada cukup ruang untuk menampung puluhan ribu orang. Karena kekuatan tempur ahli bawaan terlalu kuat, tidak perlu mendirikan arena karena tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Setelah raja masing-masing negara mengambil tempat duduknya, semua peserta secara otomatis berdiri di area kompetisi. Pada dasarnya, mereka semua adalah monster tua yang berusia di atas seratus tahun. Kadang-kadang, beberapa prajurit muda terlihat. Namun, peserta berusia dua puluhan seperti Luo Ping bisa dikatakan unik. Oleh karena itu, dia sangat menarik perhatian orang banyak. Namun, pada dasarnya semua orang memahami identitas Luo Ping. Bahkan monster tua yang telah lama mengasingkan diri baru-baru ini menerima kenyataan bahwa dia adalah seorang ahli dengan level yang sama dengan mereka. Semuanya berjalan dengan tertib. Setelah serangkaian upacara resmi, kompetisi resmi dimulai. Sesuai urutan yang telah diatur sebelumnya, lima kelompok akan bertanding dalam waktu yang bersamaan. Sesuai dugaan, jumlah ahli bawaan terakhir memang melebihi 300. Hal ini membuat para raja bela diri dan raja bela diri yang dengan susah payah bergegas ke sini tidak punya pilihan selain menyerah dalam kompetisi. Selain beberapa raja bela diri yang sangat percaya diri dan masih ingin mencobanya, orang-orang lainnya beralih ke penonton. Lima kelompok akan bersaing pada waktu yang sama. Setiap hari akan ada empat gelombang, dua gelombang di pagi hari dan dua gelombang di sore hari. Bagaimanapun, mereka harus melalui serangkaian kompetisi seperti babak penyisihan, babak kebangkitan, dan final sebelum, daftar iblis bumi biduk surgawi, di peringkat. Sepuluh ahli bawaan berdiri berpasangan. Setelah pramugara mengumumkan dimulainya kompetisi, mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Saat mereka mulai, itu sangat menggemparkan. Sarana dari ahli bawaan tidak bisa dianggap enteng. Setiap gerakan dan gaya selaras dengan alam, kekuatannya bisa dikatakan mampu membelah gunung. Tidak lama setelah mereka mulai bertarung, berbagai ahli bawaan menggunakan keahlian khusus mereka. Mereka terbang ke udara, memadatkan kesejati mereka dan melepaskannya keluar. Mereka bertarung bolak-balik dengan senang hati. Cara para ahli bawaan ini memang tidak ada habisnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Semua orang masih menahan diri. Saya tidak bisa melihat kekurangan yang berarti. Luoping berdiri di area penonton. Saat dia menyaksikan kompetisi, dia merenung. Dia masih harus menganggap serius pertarungan para ahli bawaan ini. Siapa tahu, dia mungkin bisa mempelajari beberapa teknik. Persaingan yang ketat di arena membuat para ahli bawaan lainnya memperhatikan dengan amah. Siapa tahu salah satunya bisa menjadi lawan di kompetisi berikutnya. Mampu mengingat gerakan mereka masih berguna. Sedangkan bagi penonton di kejauhan, selain berseru, tidak ada cara lain untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Jantung semua orang melonjak dan darah mereka mendidih. Melalui pengamatannya, Luoping dapat yakin bahwa 10 orang di arena belum mencapai kesuksesan awal alam bawaan. Meskipun kelima elemen dalam tubuh mereka telah mencapai keseimbangan dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat kekuatan ilahi, menurutnya, mereka baru saja memasuki alam bawaan. Di antara pesaing lainnya, Luoping menggunakan akal jiwanya untuk menjelajah. Ada sekitar 60 orang yang telah mencapai kesuksesan awal alam bawaan. Ada juga 30 orang yang keterampilannya jauh lebih tinggi dari mereka. Mereka seharusnya melampaui kesuksesan awal alam bawaan. Di antara 30 orang tersebut, ada 12 orang yang keterampilannya paling mendalam. Meskipun mereka telah menyembunyikan kekuatan mereka, mereka tetap tidak bisa lepas dari deteksi indera jiwa Luoping. Keterampilan 12 orang ini telah mencapai level iblis hari itu. Tampaknya mereka seharusnya telah mencapai puncak alam bawaan. Saya tidak menyangka akan ada 12 dari mereka kali ini. Tampaknya begitu situasi yang disebutkan oleh senior Blackwin memang mencurigakan. Hmm. Saat Luoping sedang berpikir, hubungan antara dua indera jiwanya tiba-tiba terputus. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat kekejauhan. Dua sosok di sebelah kiri di depannya juga sedang menatapnya. Mereka tidak jauh dari satu sama lain. Namun, yang satu adalah seorang lelaki tua dan yang lainnya adalah seorang lelaki parubaya. Orang tua itu mengenakan jubah tau dan memegang kocokan ekor kuda di tangannya. Dia memiliki penampilan seperti orang bijak. Ketika dia melihat Luoping menatapnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan sedikit mengernyit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Adapun pria parubaya, dia membawa pedang besar di punggungnya. Wajahnya tegas dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan pedang besar itu. Mereka tiba-tiba bisa menemukan indera jiwaku dan memotongnya. Sepertinya mereka juga ahli. Sepertinya tebakanku sebelumnya benar. Masih banyak orang beruntung yang mengalami pertemuan kebetulan. Setelah berpikir sejenak, Luoping bermaksud mengalihkan pandangannya dan berkonsentrasi menonton kompetisi. Namun, dia tidak menyangka bahwa dua orang diseberangnya akan melancarkan serangan indera jiwa padanya pada saat yang sama seolah-olah mereka telah sepakat sebelumnya. Kedua indera jiwa, yang sama kuatnya, tiba di depan Luoping dalam sekejap mata. Mereka bahkan lebih cepat dari Luoping. Luoping bereaksi dengan cepat. Dia segera melepaskan dua indera jiwa dan mencegat dua serangan yang berjarak satu meter dari tubuhnya. Keempat indera jiwa bertemu dan bertabrakan dalam sekejap. Sebuah kekuatan tak kasat mata menimbulkan fluktuasi di ruang terdekat. Namun, ia kembali tenang dalam sekejap dan tidak menarik perhatian orang lain. Eh! Luoping mundur dua langkah dan berteriak pelan. Dia memandang dua orang diseberangnya dengan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka perasaan jiwa pihak lain akan begitu kuat. Setelah lelaki tua dan lelaki parubaya melepaskan serangan indera jiwa mereka, mereka terkejut melihat Luoping mampu menetralisirnya dan tidak menderita luka serius. Kedua orang itu saling memandang tanpa komunikasi sedikitpun dan langsung bertindak sendiri-sendiri. Hal ini membuat Luoping yakin bahwa lelaki tua dan lelaki parubaya itu tidak berada dalam kelompok yang sama. Mereka hanya terpengaruh oleh perasaan jiwanya dan diserang pada saat yang bersamaan. Saya belum pernah melihat dua orang ini sebelumnya. Saya tidak tahu dari negara mana mereka berasal. Jika saya bertemu dengan mereka, saya harus berhati-hati. Tidak hanya indera jiwa mereka yang sangat kuat, tetapi budidaya mereka juga termasuk yang teratas 12 orang. Menganggap kedua orang tersebut sebagai target yang harus diwaspadai, Luoping tidak lagi memikirkannya dan memperhatikan situasi kompetisi. 154. Dalam waktu singkat, pemenang salah satu grup telah ditentukan. Pemenangnya menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, lalu berjalan keluar lapangan. Pramugara mencatat nomor teleponnya. Kemudian, seperti reaksi berantai, kelompok lainnya juga menentukan pemenang dan pecundang. Meski yang kalah telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki tahap akhir kompetisi, tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan lapangan. Mereka masih mengawasi dari pinggiran. Dalam sekejap mata, kelompok rajurit keempat telah memasuki lapangan. Luoping merapikan pakaiannya dan berjalan perlahan. Meski masih terlalu dini, dia tidak merasakan tekanan apapun. Wow, lihat? Akhirnya giliran, Dewa Tampanku yang memasuki lapangan. Aku sangat gembira. Dewa Tampan, kamu bisa melakukannya. Dewa Tampan akan menang. Petik 2. Teriak gadis yang dilanda cinta dari negara asing. Dia Luoping terkenal yang telah mengguncang berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Selain kekuatannya yang agak tinggi, penampilannya juga tidak terlalu bagus. Dia tidak setampan aku. Seorang pemuda malang mabuk pada dirinya sendiri. Karena suaranya yang tergolong nyaring, langsung menuai cibiran dari penonton di sekitarnya. Beberapa wanita bahkan menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai berkelahi. Singkatnya, begitu Luoping melangkah ke lapangan, dia langsung menyulut emosi di lapangan. Selain teriakan, yang ada hanya teriakan yang membuat monster-monster tua itu terlihat curiga. Mengabaikan kebisingan di sekitarnya, Luoping langsung berjalan di depan seorang lelaki tua bungkuk. Orang tua ini tingginya kurang dari lima kaki. Ada tonjolan tinggi di punggungnya, yang disebabkan oleh punggungnya yang sangat bungkuk. Meskipun perawakannya pendek dan dia memiliki beberapa kekurangan, lelaki tua ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kesuksesan kecil Siantian Sejati. Ketika dia melihat Luoping berjalan mendekat, matanya memancarkan dua cahaya dingin. Kamu adalah Luoping, orang tua itu bertanya. Ya, benar, Luoping menjawab. Saya mendengar bahwa Anda telah bertemu dengan makhluk abadi, dan kecepatan kultifasi Anda meningkat pesat. Terlebih lagi, Anda telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, jadi Anda harus memiliki beberapa trik. Saya ingin tahu berapa banyak gerakan yang Anda bisa bertahan di tangan orang tua ini. Orang tua itu berkata dengan nada provokatif. Dia tidak menatap Luoping. Untuk monster tua seperti dia yang telah lama mengikuti pelatihan tertutup, seorang jenius seni bela diri yang sesekali muncul tidak cukup untuk ditakuti, apalagi yang masih muda. Meskipun dia pernah mendengar perbuatan Luoping, dia menganggap itu hanya berlebihan. Dia tidak mengira bocah nakal seperti dia akan memiliki pengalaman bertempur. Bukan hanya dia, tapi monster tua lainnya juga sama. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Luoping. Aku tidak yakin berapa banyak gerakan yang diperlukan, tapi melawan monster tua sepertimu, biasanya tidak lebih dari lima gerakan. Karena pihak lain tidak memberinya wajah apapun, dia tidak mau repot-repot bersikap sopan kepada pihak lain. Dia langsung membenci lelaki tua itu dengan satu kalimat. Bagus, kamu punya nyali. Ayo mulai. Bian tua melintas dan muncul di belakang Luoping dalam sekejap mata. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan punggung Luoping. Telapak tangannya yang seluruhnya tertutup. Zenki mengeluarkan suara siulan akibat gesekan antara telapak tangannya dengan udara. Dia mengira dia bisa membunuh pihak lain dengan satu serangan, tapi siapa sangka telapak tangannya bisa menembus tubuh pihak lain tanpa hambatan apapun. Bayangan setelahnya. Serubian tua pelan dan segera melompat. Tubuhnya terangkat dengan cepat dalam bentuk spiral. Karena kecepatannya yang sangat cepat dan perawakannya yang pendek, dia benar-benar membentuk topan berbentuk spiral di sekelilingnya. Pukulan Luoping juga meleset. Setelah dia muncul, dia juga terbang dan menamparkan topan di atasnya. Bian tua tiba-tiba berputar di udara dengan kepala menghadap ke bawah dan kaki menghadap ke atas. Dia melakukan palm skill descending from the sky, yang bertemu dengan bayangan telapak tangan Luoping di tengah jalan. Setelah tabrakan sengit, keduanya tiba-tiba berpisah. Tubuh Bian tua berputar beberapa kali dan meninggalkan udara, mendarat di tanah di sampingnya. Tubuh Luoping berkelebat dan menghilang dari tempatnya saat serangan itu dibubarkan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada tiga kaki dari Bian tua. Menarik, ujiannya sudah selesai. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Begitu Bian tua selesai berbicara, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan bergerak maju dengan cepat. Seperti bola api, dia langsung menyerang Luoping. Gelombang kaki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, menutupi seluruh Luoping dan ruang sekitarnya. Tubuhnya bersandar dan mundur dengan cepat. Dua bola air biru langsung mengembun di tangannya. Dia tiba-tiba mengusir mereka, dan dengan bantuan kekuatan pantulan, dia mempercepat kemundurannya. Bola air itu tertembus gelombang udara kuning, dan tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang ganas menyebar dan menghalangi serangan gelombang udara kuning. Tak terkalahkan. Sosok Bian tua muncul lagi di atas Luoping. Bola lampu kuning seukuran sosok manusia langsung menghantam Luoping. Dia tidak memberi Luoping waktu untuk bereaksi atau menghindar. Namun, dia meremehkan kecepatan Luoping. Setengah tahun yang lalu, Luoping telah mencapai tingkat ke-6 seni tubuh asap mengambang. Kecepatannya tidak hanya sangat cepat, tetapi dia juga tidak bisa dilacak. Karena dia tidak perlu menggunakan ki-nya, bahkan jika musuh menginginkannya, mereka tidak akan bisa merasakannya. Kali ini, Luoping tidak menerima serangan Bian tua secara langsung. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan menghilang dari tempatnya berada. Bola lampu kuning menghantam tanah, menciptakan kawas lebar satu kaki. Itu memang sangat kuat. Jangan menghindar jika kamu punya nyali. Bian tua membenci lawan yang paling bersembunyi. Kamu hanya pengecut. Sambil terus menyerang, Bian tua mengejek Luoping. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menyentuh tubuh lawannya sama sekali. Itu benar-benar menghabiskan ki-nya. Menghindar hanya memberimu lebih banyak waktu untuk menunjukkan wajahmu. Begitu aku bergerak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Luoping bergerak cepat. Suaranya datang dari berbagai arah, yang membuat Bian tua semakin marah. Bocah cilik, jangan banyak bicara. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Teriak Bian tua, serangannya semakin ganas. Dia ingin memaksa Luoping untuk muncul dan melawannya secara langsung. Jika itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu Ye Chen selesai berbicara, bayangan tinju tiba-tiba muncul di udara. Itu menjadi semakin besar di depan mata Bian tua yang terkejut. Kekuatan dan aura yang kuat mengunci tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan kuncinya. Melihat bayangan tinju hendak mendarat di tubuhnya, Bian tua mengertakan gigi dan menggunakan semacam teknik rahasia. Cahaya kuning muncul di sekujur tubuhnya, melepaskan kekuatan yang tak terkalahkan. Aura kekerasan menghalangi bayangan tinju sejenak. Kemudian, ia terpesona. Namun, Bian tua mengambil kesempatan itu dan menghindari serangan berikutnya. Bian tua melihat bayangan tinju yang telah melemah setengahnya dan mendarat di tanah. Itu masih menimbulkan banyak debu. Dia sangat terkejut. Kekuatan tinju ini sebanding dengan puncak siantian. Mungkinkah? Bian tua mulai ragu. Namun, dia masih tidak bisa menerima bahwa seorang anak yang baru berusia dua puluhan telah mencapai puncak siantian. Apa yang salah? Bukankah kamu ingin melawanku secara langsung? Mengapa kamu menghindar? Setelah debunya menyebar, sosok Luoping muncul di depan Bian tua. Dia tenang dan santai, seolah dia baru saja jalan-jalan. Jangan terlalu bangga. Bian tua, aku hanya membiarkanmu melakukan satu gerakan. Nanti kamu akan menderita. Bian tua mendengus. Di bawah pandangan Luoping, Bian tua tiba-tiba mengebor ke dalam tanah seperti tikus. Tidak ada jejaknya. Menggabung dengan bumi. Meskipun Luoping tahu bahwa metode budidaya utama Bian tua adalah elemen tanah, ini masih pertama kalinya dia melihat cara menyatu dengan bumi. Luoping berada dalam kegelapan dan Luoping berada dalam terang. Dia masih dengan hati-hati memasang tembok pertahanan udara. Jika mereka bertarung secara langsung, Luoping yakin dia bisa melukai Bian tua dan mengalahkannya. Tapi sekarang, Bian tua sedang melakukan serangan diam-diam. Dia harus berhati-hati. Sekalipun ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka, dia tidak dapat menjamin bahwa Bian tua tidak memiliki teknik rahasia apapun. Dia dengan waspada mengamati tanah di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda kelainan. Seolah-olah Bian tua telah menghilang sepenuhnya. Penonton di luar melihat sosok lelaki tua bungkup itu tiba-tiba menghilang. Hanya Luoping yang tersisa di tempat yang sama. Mereka segera mulai membicarakannya. Chen Siu Siu dan yang lainnya juga sedikit khawatir. Saat ini, ketiga wanita itu sudah berdiri di tempat yang paling dekat dengan arena. Mereka mengamati dengan cermat setiap gerakan Luoping. Bian tua, dia benar-benar melakukan serangan diam-diam. Pukulan Luoping seharusnya membuatnya muntah darah. Zong Sueru mengangkat tinjunya dan melambaikannya. Benar, dia sama sekali bukan lawan Luoping. Lebih baik mengaku kalah. Sue Fang Fang mengangguk setuju. Aku merasa kata-katamu hari ini cukup enak untuk didengar. Bian tua hanya melawan dengan keras kepala. Tidak peduli seberapa diam-diam serangannya, dia tidak akan bisa mengubah hasil kekalahannya. Chen Siu Siu menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata. Jarang sekali ketiga wanita itu tidak bertengkar satu sama lain. Sebaliknya, mereka bersatu untuk mendukung Luoping dan membenci tindakan Bian tua. Suara mendesing. Sosok Bian tua melompat keluar dari tanah tanpa peringatan apapun. Setelah serangan telapak tangan penuh kekuatan batin menghantam Luoping, dia tidak melihat hasilnya dan kembali ke tanah. Luoping baru saja menyelesaikan serangan telapak tangan, dan tinju yang sama akan muncul dari sisi lain. Dia sama sekali tidak bisa memahami jalan Bian tua. Setelah memblokir beberapa gerakan, meskipun Luoping masih bisa menyelesaikan serangan itu dengan mudah, dia masih merasa tidak ada gunanya memainkan permainan petak umpet seperti ini. Tersenyum sedikit, Luoping meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia tidak peduli dengan serangan Bian tua. Sebaliknya, dia memfokuskan pikirannya dan bersiap untuk memberikan pukulan berat pada Bian tua. Sepupu Ping, kenapa kamu tidak melawan? Chen Siu Siu berkata dengan lembut, Sue Fang Fang dan Zhong Sueru di sampingnya juga khawatir. Bang! Serangan Bian tua mendarat di dinding pelindung Luoping. Meskipun tidak sepenuhnya diblokir, kekuatan yang tersisa tidak layak disebutkan di depan pertahanan Luoping yang kuat. Meskipun Bian tua juga menyadari kelainan Luoping, dia tidak menghentikan serangan diam-diamnya. Setelah beberapa serangan lagi, Bian tua tiba-tiba menjerit dan tubuhnya tertancap di tanah. Ah! Hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat. Bagian bawah tubuhnya masih berada di bawah tanah. Wajahnya berubah dan matanya merah. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berteriak. Luoping perlahan berjalan di depannya dan berjongkok. Dia memandang Bian tua sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana, Pak tua, apakah kamu mengaku kalah? Jika tidak, akan ada lebih banyak rasa sakit. Begitu dia selesai berbicara, kepala Bian tua bergetar lebih keras. Teriakannya berlipat ganda. Baiklah, 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 aku mengaku kalah. Setelah diserang oleh indera spiritual Luoping, Bian tua berada di ambang gangguan mental. Itu jauh lebih serius daripada luka di tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun sama sekali. Dia hanya bisa mengakui kekalahan tanpa daya. Kalau begitu, sampai jumpa. Luoping melambaikan tangannya dan meninggalkan arena tanpa menoleh ke belakang. Bian tua masih tertancap di tanah dan tidak bisa bergerak untuk saat ini. Ketika dia berjalan melewati pinggiran arena, lelaki tua dan lelaki parubaya yang memiliki tabrakan indera spiritual dengan Luoping menatapnya lagi. Ada hasrat membara di mata mereka. Itu adalah keinginan untuk bertarung, keinginan untuk bertukar pukulan. Tidak ada maksud lain di balik itu. Itu murni keinginan untuk bertarung setelah melihat pertarungan Luoping. 155 Luoping pun merespon dengan matanya, berharap mereka bisa bertarung di pertandingan berikutnya. Lalu dia terus meninggalkan arena. Sepupu Ping, kamu luar biasa. Chen Siu Siu berkata sambil tersenyum. Luoping, apakah kamu haus? Saya punya air madu di sini. Sue Fang Fang tidak mau ketinggalan. Jika kamu ingin minum, kamu harus minum milikku. Ini, Tehu Peti. Zhong Sueru mengangkat kepalanya dengan bangga. Karena pertandingan hari ini telah usai, Luoping tidak perlu tinggal di sini. Jadi ketika dia melihat ketiga gadis yang mengelilinginya, dia segera menggunakan gerakan tubuhnya untuk melarikan diri. Saat pertandingan berlanjut, penonton perlahan-lahan menjadi tenang karena kegembiraan melihat begitu banyak Master Primordial. Sebaliknya, situasi di arena menjadi semakin intens dan mempesona. Setelah pemutaran putaran pertama, kontestan yang tersisa pada dasarnya adalah Master di atas kesuksesan awal-alam Primordial. Keberhasilan awal-alam Primordial berarti bahwa tubuh prajurit telah diubah menjadi tubuh lima elemen yang diperoleh. Kekuatan tubuh prajurit telah mencapai ranah kekuatan ilahi lima elemen. Tanpa mengandalkan kekuatan internal, kekuatan prajurit bisa mencapai 10 ribu jin. Bahkan beberapa Master Primordial yang mempraktikkan metode budidaya khusus memiliki kekuatan lebih dari 10 ribu jin. Adapun Luoping, dia telah berlatih teknik pemurnian tubuh, sehingga kekuatannya menjadi dua kali lipat. Selain itu, selama prajurit tersebut dipromosikan menjadi Raja Bela Diri Primordial, kompatibilitas prajurit dengan ruang sekitarnya telah mencapai yang terkuat. Dan ketika prajurit itu menerobos kesuksesan awal-alam Primordial, dia bisa merasakan ki spiritual langit dan bumi di ruang sekitarnya. Meskipun jumlah ki spiritual langit dan bumi yang dapat diserap relatif kecil, namun tetap saja, itu lebih tinggi daripada ki sejati. Setelah diserap ke dalam tubuh dalam waktu yang lama, tidak hanya dapat memperbaiki kondisi tubuh secara halus, tetapi juga dapat membuat lawan lengah dan memenangkan pertarungan dengan satu pukulan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi seorang pejuang yang belum menembus kesuksesan awal-alam Purba untuk mengalahkan lawan dari kesuksesan awal-alam Purba, kecuali dia mempraktikkan metode budidaya khusus atau memiliki kekuatan luar biasa. Di babak berikutnya, Luo Ping tidak menghabiskan waktu sebanyak di pertandingan pertama. Sebaliknya, ia langsung memotong simpul gordian dan mengalahkan lawannya dalam dua atau tiga gerakan. Sebelum ada yang bereaksi, dia sudah menang. Gaya kompetisi yang begitu luas benar-benar membutakan mata penonton. Master Xiantian adalah eksistensi tinggi dan perkasa yang telah mencapai puncak seni bela diri. Namun, mereka hanya mampu menahan dua hingga tiga jurus dari lawan yang levelnya sama. Hal ini telah sepenuhnya menjungkir balikkan pemahaman mereka. Faktanya, Luo Ping tidak ingin melakukan ini pada awalnya. Awalnya, dia berencana untuk menyembunyikan kekuatannya sehingga kultifator lain tidak dapat melihat gerakannya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa akan lebih baik menggunakan metode yang menggelegar. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan mengintimidasi seniman bela diri lainnya, tetapi hanya dalam dua atau tiga gerakan, orang lain tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Luo Ping telah berhasil memasuki semifinal peringkat timba langit, dan itu adalah semifinal daftar timba langit. Ada total 36 orang dalam daftar timba langit. Setelah babak semifinal pertama, 18 pemenang akan dibagi menjadi dua grup setelah babak semifinal kedua, dengan sembilan orang di setiap grup. Untuk anggota kedua kelompok, masing-masing seniman bela diri harus bertarung melawan delapan seniman bela diri lainnya di kelompoknya, menggunakan metode pertarungan rotasi untuk menentukan peringkat mereka. Hal yang sama berlaku untuk 18 orang yang kalah di babak semifinal pertama, dan mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah kemenangan. Namun, setelah semua pertandingan peringkat selesai, jika ada seniman bela diri yang tidak puas dengan peringkatnya, mereka dapat menantang seniman bela diri yang berperingkat lebih tinggi. Hanya ada dua peluang, dan tantangan kedua harus berperingkat lebih rendah dari yang pertama. Di, kompetisi nasional, yang lalu, selalu ada, pertarungan rotasi. Banyak juga seniman bela diri yang berhasil melakukan serangan balik dan merebut kembali peringkatnya. Tentu saja sebagian besar masih berakhir dengan kegagalan. Semifinal dan pertandingan pemeringkatan berikutnya sepenuhnya merupakan kompetisi kekuatan seni bela diri, kedalaman seni bela diri, dan banyaknya pengalaman bertempur. Meskipun ada jumlah waktu yang sama untuk pulih setelah setiap pertandingan, untuk pertarungan level ini, itu hanyalah setetes air dalam ember. Lawan pertama Luoping adalah Master Xian Tian. Dari pemahaman sebelumnya, dia mengetahui bahwa pihak lain berasal dari negeri Siang. Negara Siang menduduki peringkat pertama di antara enam negara, dan tentu saja, jumlah dan kualitas seniman bela diri di negara tersebut tidak ada duanya. Kali ini, 10 dari 36 orang yang maju ke daftar geng surgawi berasal dari negeri Siang. Negara Jinsui juga memiliki 8 orang dalam daftar. Kecuali negara Feng Yuan, yang secara tak terduga memiliki 6 orang dalam daftar, 3 negara lainnya, negara Wu, negara Pinuut, dan negara Wei yang baru, hanya memiliki 4 orang dalam daftar. Lawan Luoping dari negeri Siang juga seorang seniman bela diri terkenal. Luoping telah menyaksikan pertandingan sebelumnya dengan cermat dan mengetahui bahwa lawannya kejam dan tidak memberikan kelonggaran apapun. Luoping, aku sangat mengagumi kecepatan kultifasimu. Namun, dalam hal pertarungan, kamu masih terlalu berpengalaman. Kenapa kamu tidak mengaku kalah saja? Tuan Siantian ini tinggi dan kurus, dengan wajah yang galak. Meskipun dia sepertinya membujuk Luoping untuk mengaku kalah, tatapan sinis di matanya tidak bisa lepas dari tatapan tajam Luoping. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi karena kompetisi sudah mencapai tahap ini, percuma saja bicara lebih banyak. Ayo langsung kita mulai. Mengetahui lawannya bukanlah orang yang baik hati, Luoping tidak membuang-buang nafasnya dan langsung memulai pertandingan. Tinju ilahi lengan kera, matahari yang membelah. Ini adalah pukulan yang sombong tanpa gerakan mewah yang berlebihan. Di bawah kekuatan penuh serangan Luoping, itu masih membuka terowongan vakum. Seperti singa yang marah, ia menyapu aliran udara yang deras dan siap melahap musuh di depannya. Orang tua jangkung dan kurus tidak menyangka Luoping akan begitu berterus terang dan tidak memberinya wajah sama sekali. Tiba-tiba, wajahnya menjadi semakin seram. Menghadapi pukulan keras Luoping, lelaki tua itu tidak memiliki ekspresi aneh. Dia langsung menyilangkan tangan di depan dada dan dengan cepat mengubah beberapa isyarat tangan. Masa besar Ki berwarna putih keperakan muncul di depan dadanya. Tiba-tiba, dia mendorong telapak tangannya ke depan dan sejumlah besar Ki mengalir keluar seperti air bimasakti. Aliran gelombang Ki yang stabil menyembur keluar dari masa Ki dan langsung memecah udara di sekitarnya. Meski jarak keduanya sangat jauh, kecepatan serangan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, serangan mereka bertabrakan. Konfrontasi sengit dan gelombang kejut aliran udara melampaui ekspektasi mereka. Keduanya mundur beberapa langkah. Luoping dan lelaki tua jangkung dan kurus saling memandang dengan ngeri. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Setelah hening sejenak, kedua sosok itu menghilang pada saat bersamaan. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di udara. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung saling berhadapan. Serangan yang sangat sengit pada awalnya. Ini sangat mengasihkan. Di tengah kerumunan penonton, seorang pria parubaya gemuk dengan pakaian cantik sedang memakan biji bunga matahari sambil mengeluh. Karena Luoping dan lelaki tua jangkung dan kurus menggunakan gerakan yang menggemparkan, hal itu menarik banyak perhatian. Mereka mengira ada permusuhan di antara keduanya. Semua orang di keluarga Luo, terutama Luo Ming Suang, gelisah setiap kali menonton kompetisi. Meskipun kekuatan Luoping berada di luar imajinasinya, sebagai seorang ayah, kepeduliannya terhadap putranya tidak akan berubah. Luo Ming Suang hanya bisa menonton dengan cemas bersama Chen Siu Siu dan yang lainnya di arena. Mereka memperhatikan situasi Luoping tanpa berkedip, takut akan terjadi kecelakaan. Duduk jauh, Zhong Lai dan Zhong Yuan Hao, yang berdiri di belakangnya, juga memperhatikan Luoping di arena dengan antisipasi dan kekhawatiran. Dapat dikatakan bahwa Luoping adalah harapan negara asal angin. Dia mungkin bisa melanggar peraturan sebelumnya dan memenangkan kejayaan tertinggi bagi negara asal angin. Ini karena, terlalu banyak hal mustahil yang terjadi pada Luoping. Selama dia ada, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada tujuan yang tidak dapat dicapai. Hal ini membuat Zhong Lai, yang merupakan raja negara, dan Zhong Yuan Hao, yang merupakan seorang pangeran bangsawan, merasa tidak percaya. Mungkin, Luoping adalah jenderal yang beruntung di negara itu. Bang! 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 Setiap kali mereka bertukar pukulan, akan terjadi benturan sengit. Ketika seseorang mencapai alam siantian, batasan dan batasan dari dunia luar akan menjadi semakin kecil. Seorang ahli realam siantian dapat sepenuhnya memanfaatkan kelebihannya sendiri. Entah itu meminjam kekuatan alam, menyatu dengan alam, atau bersembunyi di luar angkasa, semuanya mudah. Luoping dan lelaki tua jangkung dan kurus telah saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Sebagai ahli alam siantian, lelaki tua jangkung dan kurus itu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bukan hanya karena dia telah menerobos ke alam siantian bertahun-tahun yang lalu, tetapi juga karena dia secara kebetulan menemukan tempat budidaya yang sangat kaya akan langit dan bumi lingki. Dia bangga dengan jumlah ki spiritual langit dan bumi yang telah dia serap selama bertahun-tahun pelatihan tertutup. Selain itu, perbedaan nyata antara alam siantian yang mendalam dan alam siantian kecil juga merupakan faktor yang menentukan perbedaan kekuatan antara keduanya. Para ahli alam siantian yang mendalam sudah dapat memampatkan dan memadatkan ki spiritual langit dan bumi yang telah mereka serap. Mampu menerobos ke alam siantian berarti langit dan bumi lingki dipusar telah mencapai kondisi jenuh. Pada saat ini, perlu untuk mengompresnya. Karena lingki langit dan bumi diserap dari dunia luar, tingkatannya lebih tinggi daripada zen ki yang diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Dengan demikian, kesulitan mengompresi langit dan bumi lingki jauh lebih tinggi daripada zen ki yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Setelah dikompres dan dikondensasi, lingki langit dan bumi dipusar perlahan-lahan akan berubah menjadi cair. Meskipun volumenya akan berkurang, kekuatan dan kekuatan yang dikandungnya akan meningkat secara bertahap. Semakin langit dan bumi lingki berubah menjadi cair di pusar, semakin kuat kekuatan prajurit itu. Oleh karena itu, seorang ahli alam siantian akan menemukan surga dengan lingki langit dan bumi yang melimpah dan berkultivasi dalam pengasingan untuk jangkau waktu yang lama, dengan harapan dapat menerobos ke alam siantian sesegera mungkin. Orang tua jangkung dan kurus telah berkultivasi di tempat dengan lingki langit dan bumi yang melimpah di pusar untuk jangkau waktu yang lama. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk menyerang dengan kejam dan tanpa ampun. Hal yang sama terjadi saat konfrontasinya dengan Luo Ping. Setiap gerakan lelaki tua jangkung dan kurus itu kejam dan fatal. Namun, yang membuatnya tertekan adalah dia tidak menyakiti Luo Ping sama sekali. Sebaliknya, serangan Luo Ping menjadi semakin sulit untuk di blok. Orang tua jangkung dan kurus itu semakin berjuang, sementara Luo Ping masih percaya diri dan tenang seperti sebelumnya. Apakah orang ini berhasil menembus alam siantian? Orang tua jangkung dan kurus itu bergumam di dalam hatinya. Namun, dia langsung membantah dugaannya. Alam siantian adalah puncak seni bela diri yang sebenarnya. Itu adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak alam fana. Jika dia bertemu orang seperti itu, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun, apalagi bertarung dengannya dalam waktu yang lama. Aku dengar orang ini bertemu dengan seorang utusan abadi. Sepertinya dia benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jika dia tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dia mungkin akan gagal total. 156. Ketika Luoping melihat perubahan pada ekspresi lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Namun, dia tidak terlalu peduli dan menutup mata terhadap hal itu. Namun, gerakan Luoping menjadi lebih ganas dan sombong. Karena lelaki tua itu bermaksud bermain kotor, dia tidak keberatan membuatnya malu. Benar saja, lelaki tua itu mundur lagi dan lagi. Meskipun dia tidak mengungkapkan kekurangannya yang besar, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Uh, ayo kita akhiri ini. Orang tua itu akhirnya tidak tahan lagi. Dia nyaris tidak menstabilkan sosoknya yang mundur. Auranya meningkat tajam dan badai berputar-putar di sekelilingnya. Pergi. Dengan teriakan nyaring, aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba terlepas. Tangannya mengikuti dari belakang saat dia menunjukkan teknik telapak tangan yang menyeramkan. Luo Ping, yang telah mengetahui rencana lelaki tua itu, sudah siap ketika lelaki tua itu membuka mulutnya. Ketika gelombangki lelaki tua itu menghantamnya, Luo Ping juga memuntahkan kekuatannya, berniat untuk menghadapinya secara langsung. Dengan senyum sinis di wajahnya, lelaki tua itu, yang mengira kemenangan ada di tangannya, tidak peduli dengan ketenangan Luo Ping. Dalam pandangannya, semuanya sudah berlalu. Bang! Engah! Adegan itu membeku. Mata lelaki tua itu membelalak tak percaya. Dia merasakan ruang di sekitarnya dengan cepat menekan tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa rencananya telah gagal. Mempertahankan postur mencondongkan tubuh ke depan dengan telapak tangannya, dia tersapu oleh gelombangki. Darah menyembur keluar dan membentang lama di udara. Sepuluh kaki jauhnya, lelaki tua itu akhirnya mendarat. Namun, dia berlutut di tanah dan tidak bisa bergerak. Meskipun luka dalam yang dideritanya tidak berakibat fatal, ia bahkan tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Uhuk-uhuk! Setelah memuntahkan beberapa suap darah hitam lagi, lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Luoping dengan wajah pucat. Matanya penuh kengganan, ketidakpercayaan, dan kemarahan. Bagaimana itu? Apakah kamu sedikit menyesal bertemu denganku? Namun, jangan berkecil hati, Anda masih memiliki kesempatan untuk menantang saya nanti. Pada saat itu, Anda dipersilakan untuk menantang saya lagi. Sambil berjongkok, Luoping berbisik di telinga orang tua itu. Itu bukan provokasi, tapi pembayaran terselubung. Luoping dengan jelas melihat pemandangan tadi. Telapak tangan lelaki tua kurus itu jelas mengarah ke pusarnya. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa lelaki tua itu ingin menghancurkan budidayanya dan membuatnya cacat. Meski begitu, Luoping tidak keberatan menggunakan tangan yang berat untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Oleh karena itu, dia secara langsung mengerahkan energi spiritual langit dan bumi di dalam tubuhnya dan menggunakan kekuatan dan keunggulan absolutnya untuk melukai pihak lain dengan parah. Huff! Orang tua ini pasti akan mengingatmu. Tidak peduli peringkat apa yang kamu peroleh, tunggu saja sampai orang tua ini menantangmu lagi. Uhuk-uhuk! Dengan enggan menanggapi, lelaki tua kurus dan tinggi itu akhirnya tidak tahan lagi dan mulai batuk lagi. Kemudian, dia tanpa daya melihat Luoping keluar dari arena. Orang tua ini pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah memenangkan semifinal pertama, Luoping benar-benar menaklukkan penonton. Jika bukan karena para jenderal negara jinsui di luar menjaga ketertiban, banyak orang akan berkumpul di sekelilingnya. Oh ya, sepupu ping perkasa. Luoping yang terbaik. Luoping sangat tampan. Tak perlu dikatakan lagi, Chen Siu Siu dan dua gadis lainnya lah yang berubah menjadi Vangel dan bersorak untuk Luoping. Karena masih ada dua grup yang belum memiliki pemenang, Luoping telah berdiri di tepi arena dan menyaksikan pertarungan mereka dengan cermat. Bagaimanapun, pada tahap kompetisi ini, mereka yang bisa menang pada dasarnya adalah yang terkuat dari yang kuat. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Setelah dua babak semifinal, kompetisi pemeringkatan paling seru akan segera dimulai. Tidak hanya semua prajurit tingkat lanjut yang bersemangat, tetapi antusiasme para penonton juga mencapai puncaknya. Mereka yang bisa memasuki arena untuk menonton pada dasarnya adalah pejabat tinggi dari berbagai negara atau rombongan yang dibawa oleh ahli bawaan. Tentu saja mereka berharap negaranya sendiri yang menang. Bahkan raja dari berbagai negara pun tidak bisa tetap tenang. Ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah, kompetisi nasional, sejak mereka berhasil naik tahta. Mereka tidak mengharapkan pertemuan pakar bawaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Namun, apapun alasannya, jika menyangkut kehormatan, mereka lebih peduli. Jika tidak ada begitu banyak ahli bawaan, mereka mungkin bisa tenang. Tapi sekarang, haha, apa kamu melihatnya? Di antara sembilan besar, negara kita telah menempati tiga tempat. Tampaknya negara kita akan menjadi yang pertama lagi. Raja Negeri Gajah, Ba Tianhai, tertawa terbahak-bahak dan bangga. Dia tidak sabar untuk menyanyikan sebuah lagu. Saudara Ba, bukannya aku tidak mendukungmu kali ini. Lihat, negara kita dan negara sumber angin masing-masing memiliki dua tempat. Selain itu, kamu tahu kecepatan kultifasi Luoping yang mengerikan. Mungkin dia akan menjadi kuda hitam. Hong Tai, Raja Negara Jinsui, menggelengkan kepalanya dan agak tidak setuju dengan sudut pandang Ba Tianhai. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan topik itu ke Zhong Lai. Zhong Lai, bagaimana menurutmu? Beri aku pendapatmu tentang situasi saat ini. Setelah insiden perbatasan beberapa tahun yang lalu dan perkembangan terkini, kekuatan negara sumber angin terus meningkat dan menduduki posisi ketiga. Selain itu, ketenaran Luoping telah menyebar ke seluruh negara dalam beberapa tahun terakhir, yang menyoroti pentingnya negara sumber angin dan Zhong Lai. Oleh karena itu, Hong Tai berinisiatif bertanya kepada Zhong Lai. Jika itu di masa lalu, huh. Menurut saya, Tao Is Chang San, dari negeri gajah dan, penjaga pedang patah, dari negara Anda adalah yang paling berpeluang menjadi juara pertama. Pada kompetisi sebelumnya, mereka merasa nyaman dan tidak menggunakan lebih dari lima jurus. Meskipun Zhong Lai sangat puas dengan penampilan Luoping, dia tidak boleh terlalu sombong. Terlebih lagi, lelaki tua yang seperti orang bijak dan lelaki parubaya yang membawa pedang besar di punggungnya dan menyerang secepat kilat memang luar biasa. Dia tidak bisa menjamin Luoping bisa mengalahkan mereka. Zhong Lai, kamu masih suka bersembunyi. Lihatlah sisimu. Jangan bicara tentang Luoping. Hanya mantan pemimpin Sekte Pedang Langit, Sekte Pendekar Pedang Nomor Satu di negaramu, Perumah Tangga Pedang Surgawi, sebanding dengan dua tadi. Apa lagi yang perlu kamu sembunyikan? Batian Hai berkata sambil menunjuk seorang lelaki tua yang berpakaian seperti seorang guru. Dia tidak lain adalah pelindung Pedang Surgawi yang disebutkan Batian Hai. Huh, menurutku, jangan berdebat di sini. Meskipun tidak ada ahli dari negara Wei yang maju ke sembilan besar kali ini, masih banyak tempat yang tersisa. Sedangkan untuk negara Wu dan negara Pinuut, masing-masing memiliki satu orang yang telah maju ke sembilan besar. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membuat kesimpulan sampai saat terakhir. Hong Tai dengan tenang menganalisis situasi masing-masing negara dan mengatakan sesuatu yang disetujui oleh raja lainnya. Oleh karena itu, mereka berhenti berdebat dan terus memperhatikan persaingan. Kompetisi pertama adalah kompetisi pemeringkatan daftar emanasi bumi. Sembilan orang bergantian bertarung. Setiap kali, satu orang akan mengucapkan selamat tinggal. Namun hal ini tidak mempengaruhi hasil akhir. Setelah urutan perlombaan ditentukan, sembilan orang terakhir akan bersaing dalam kompetisi pemeringkatan. Meskipun mereka berada di peringkat terakhir, mereka adalah ahli yang telah maju ke daftar peringkat. Pada dasarnya, mereka semua adalah pejuang dari alam primordial awal. Pertempuran mereka sebanding dengan perang nasional dengan ribuan tentara dan kuda. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah monster tua yang telah lama hidup mengasingkan diri jauh di dalam pegunungan. Kepribadian mereka sangat aneh. Oleh karena itu, mereka tidak banyak bicara dan langsung menyerang saat bertemu. Pedang Kim Rajalela, gelombang udara mengepul, dan mereka menggunakan segala macam metode. Saat babak kompetisi berakhir, sudah dua hari kemudian, kesembilan orang tersebut telah mengirimkan rangkingnya dari peringkat 100 hingga 108 sesuai dengan jumlah kemenangannya. Setelah lebih dari setengah bulan, pemeringkatan daftar emanasi bumi akhirnya selesai. Pada dasarnya tenaga ahli masing-masing negara tersebar secara merata. Tidak banyak perbedaan, tidak seperti daftar tiangang yang terdapat sedikit perbedaan. Meskipun Heifeng dan Ming Luo baru saja maju ke alam primordial beberapa tahun yang lalu, kalimat dari Luo Ping telah memberi mereka pencerahan. Setelah mereka mengasingkan diri, mereka dengan cepat maju ke alam primordial awal. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mempersingkat waktu budidaya hingga puluhan tahun. Meskipun mereka baru saja memasuki alam primordial awal, pasangan ini telah lama berkultivasi bersama. Mereka bisa belajar dari kekuatan masing-masing dan memverifikasi kelemahan masing-masing. Selain itu, keterampilan berbulu hitam iblis gelap, yang mereka kembangkan bersama adalah metode budidaya yang diciptakan sendiri. Oleh karena itu, kemajuan mereka sangat cepat. Pada kompetisi sebelumnya, Heifeng dan Ming Luo sama-sama maju ke daftar emanasi bumi. Meski menduduki peringkat terbawah setelah kompetisi pemeringkatan, mereka masih cukup puas. Bagaimanapun, lawan lainnya telah berkultivasi selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun lebih lama dari mereka. Mampu masuk daftar sudah membuktikan kekuatan mereka. Adapun peringkatnya, tidak menjadi masalah lagi. Selain itu, Qi Yuhai dan Xingzhen juga merasakan ki spiritual langit dan bumi karena Luo Ping dan telah maju ke alam siantian. Namun, keduanya telah terbenam di alam siantian selama puluhan tahun. Sekarang setelah mereka menerobos, kekuatan mereka meningkat pesat. Kali ini, mereka datang untuk mengikuti kompetisi nasional. Di bawah kerumunan ahli, keduanya juga mengandalkan kekuatan luar biasa mereka untuk menempati tempat di daftar emanasi bumi. Ada juga beberapa ahli lain dari negara asal angin. Pada dasarnya, Luo Ping sudah pernah bertemu mereka ketika mereka berada di menara VIP. Dia juga bertukar banyak pengalaman kultivasi dengan mereka, yang membuat monster-monster tua ini merasa sangat terkejut dan agak tercerahkan. Luo Ping juga mendapatkan banyak inspirasi dan inspirasi dari metode dan pengalaman kultivasi mereka. Setelah beberapa hari bermeditasi dan kontemplasi, ia semakin meningkat dalam kultivasi dan pertarungan. Melihat banyak wajah familiar yang masuk dalam daftar emanasi bumi, Luo Ping sangat senang. Bagaimanapun, rasa kehormatan negara hanya dapat benar-benar tercermin pada saat ini. Pada saat ini, sudah waktunya untuk kompetisi pemeringkatan daftar timba langit. Demikian pula, sembilan orang terakhir harus bertarung secara bergantian. Dibandingkan dengan daftar emanasi bumi, persaingan berikut ini tidak hanya lebih ketat, tetapi juga lebih menarik. Para ahli yang telah maju ke daftar timba langit pada dasarnya semuanya berada di alam primordial awal. Dari segi kekuatan, mereka bisa menghancurkan mereka yang berada di alam primordial awal. Oleh karena itu, persaingan di antara mereka pasti akan menjadi fokus perhatian. Begitu kompetisi dimulai, angin dan awan berubah warna. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Metode para ahli alam primordial dalam meminjam kekuatan alam tercermin. Terlebih lagi, kekuatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh setiap gerakan mereka jelas tidak berada pada level yang sama dengan yang ada di alam primordial awal. Mereka benar-benar mampu menggunakan ki spiritual langit dan bumi untuk bertarung. Meskipun para penonton pada dasarnya tidak mengetahui keberadaan ki spiritual langit dan bumi, hal ini tidak memengaruhi tontonan dan sorak-sorai mereka. Mereka hanya peduli pada proses dan hasil akhir kompetisi. 157. Luoping bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan pertempuran itu. Dia sama. Dia tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya sampai kompetisi peringkat. Dia hanya perlu memastikan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Tidak ada yang akan menggunakan semua kartu truf mereka terlebih dahulu. Mereka menunggu saat terakhir. Bahkan sekarang, tidak ada yang bisa melihat kekuatan sebenarnya dari lawan mereka. Luoping juga sama. Dia tidak bisa melihat kekuatan akhir semua orang. Demikian pula, yang lain tidak bisa melihat kekuatannya. Hingga saat ini, ia selalu tampil santai dan tenang. Namun, justru karena itulah tak seorang pun berani meremehkannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Luoping selalu bisa tampil lebih baik dari mereka. Seolah-olah, seolah-olah tidak ada akhir. Pada pertandingan semifinal kedua, Luoping telah mengalahkan seorang pakar penyelesaian besar Xiantian yang sudah terkenal sejak lama. Setelah itu, semua orang menebak apakah dia telah menerobos kerana penyelesaian besar Xiantian. Tidak hanya para ahli dari negara lain yang menebak-nebak, tetapi bahkan para pejuang negara Feng Yuan pun juga menebak-nebak. Bahkan Zhong Lai dan Zhong Yuan Hao tidak mengetahui wilayah Luoping saat ini. Ini karena Luoping belum menyebutkan ranah kultifasinya saat ini kepada siapapun sejak pelatihan tertutup terakhir. Dia hanya menyuruh semua orang untuk tidak khawatir. Oleh karena itu, kekuatan Luoping saat ini pada dasarnya adalah sebuah misteri. Inilah efek yang diinginkannya. Dia ingin membingungkan lawan-lawannya dengan mencampurkan kebenaran dengan kebenaran. Bagus. Tidak lama setelah suara Luoping turun, teriakan gembira terdengar dari sekeliling. Ternyata pemenang salah satu grup sudah ditentukan. Pemenangnya adalah ahli dari negara Jinsui, sedangkan yang kalah adalah ahli dari negara Wu. Meskipun mereka berdua berada di alam penyelesaian besar Xiantian, ada kesenjangan kekuatan yang jelas karena perbedaan tahun budidaya. Tampaknya negeri Siang dan negeri Jinsui bisa terus menempati posisi pertama dalam kompetisi nasional karena suatu alasan. Lihat saja jumlah ahli yang mereka miliki. Kocok mereka. Seharusnya bukan hanya karena ukuran kedua negara yang sangat besar, yang menyebabkan situasi ini. Apa yang dapat membantu para ahli Xiantian dalam budidaya mereka adalah tempat tinggal surgawi yang berisi energi spiritual langit dan bumi. Mungkinkah? Melihat para ahli dari negara Jinsui dan negara Siang menyumbang hampir 30% dari peserta, Luoping mau tidak mau berpikir sendiri. Haha, maafkan aku, tapi negara kita telah memenangkan putaran berikutnya. Hong Tai, raja negeri Jinsui, berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sebagai tuan rumah, dia tentu lebih memedulikan reputasinya. Oleh karena itu, setiap ahli dari negaranya menang, dia akan pamer. Hal ini membuat para pemimpin negara lain, termasuk negara Siang, mulai membencinya. Akibatnya, saat dia berbicara, tidak ada yang memperhatikannya. Namun, Hong Tai tidak keberatan. Dia masih bersemangat dan mabuk oleh dirinya sendiri. Meskipun peringkat pertama turnamen nasional telah jatuh ke tangan negara gajah, ahli nomor satu dalam daftar Iblis Bumi Timbalangit masih belum diputuskan. Ia masih sangat menghargai para ahli dari bangsanya. Beberapa hari kemudian, akhirnya tiba giliran kompetisi pemeringkatan untuk sembilan pakar teratas dalam daftar Timbalangit. Terlepas dari peringkat sebelumnya, hal terpenting bagi semua orang adalah melihat siapa yang akan menjadi pakar teratas. Ada total tiga orang dari negara Siang yang berhasil mencapai sembilan besar. Selain penganut Tao Chang San yang disukai oleh para pemimpin negara lain, ada juga seorang wanita tua jelek dengan tongkat dan seorang pria parubaya berpakaian compang kemping dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Meskipun Luo Ping tidak bertarung dengan mereka bertiga, dia sudah memahami maksud mereka dan tahu bahwa mereka bukanlah orang yang mudah menyerah. Penganut Tao Chang San tidak hanya memiliki perasaan spiritual yang tidak lebih lemah dari Luo Ping, tetapi dia juga memiliki lukisan gulir yang misterius. Meskipun ia belum pernah membuka lukisan gulir tersebut pada kompetisi sebelumnya, ia hanya menggunakannya beberapa kali dan hal itu sudah membuat lawannya lengah. Wanita tua jelek dengan tongkat itu konon pernah dihianati oleh suaminya saat masih muda. Karena marah, dia membunuh puluhan anggota keluarganya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali beberapa dekade kemudian, keterampilannya meningkat pesat. Meskipun dia menyebut dirinya, Madam Jadeves, tidak ada yang mengakuinya. Semua orang memanggilnya, ular janda hitam, di belakang punggungnya. Mungkin karena bayangan masa mudanya, tapi dia punya hobi khusus. Dia suka menangkap pemuda tampan, dan setelah menyiksa mereka dengan angin dan hujan, dia akan mencabik-cabik mereka. Namun, tongkat di tangannya masih menarik perhatian Luoping. Tidak peduli serangan atau senjata macam apa yang dihadapinya, itu akan dibelokkan. Tidak mungkin merusaknya sama sekali. Pria parubaya dengan pakaian compang kemping dikatakan adalah seseorang yang mengalami pertemuan secara kebetulan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu di usia yang begitu muda. Luoping juga mengetahui bahwa orang ini adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Dia mengembara dan mengemis untuk mencari nafkah. Ketika dia berumur 10 tahun, dia kebetulan bertemu dengan seorang guru dan nasibnya berubah. Karena dia jorok, gila, dan ceroboh, dia dipanggil, pengemis ilahi gila, oleh teman-temannya. Dia memegang mangkuk pengemis kotor di tangannya dan tas kain abu-abu di pinggangnya, yang menarik perhatian Luoping. Di antara dua orang di Jinsui, salah satunya adalah pria parubaya yang memiliki konfrontasi indera spiritual dengan Luoping. Dia dijuluki, penjagal pedang patah. Dikatakan bahwa pedang raksasa di punggungnya hanya tersisa setengah pedang setelah dipatahkan. Namun, belum ada seorang pun yang mampu membuktikannya. Ini karena kecepatannya menghunus pedang, menyerang, dan menyarungkannya sehalus kilat. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Keahliannya dalam membunuh orang tidak berbeda dengan seorang tukang daging di pasar. Oleh karena itu, dia dijuluki, penjagal pedang patah. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berpakaian hitam. Dia tidak tinggi, tapi dia memiliki sikap yang sangat mengesankan. Pada kompetisi sebelumnya, Luoping sangat tertarik dengan skill pergerakannya. Menurutnya, kemampuan gerak lelaki tua itu sebanding dengan miliknya. Namun, skill pergerakannya tidak mengharuskan dia menggunakan kekuatan internalnya. Namun, lelaki tua itu mampu melakukan hal yang sama, yang membuatnya sangat mengaguminya. Belakangan, dia mengetahui bahwa lelaki tua itu telah mendirikan sebuah sekte bernama Imperial Winsack. Dia menyebut dirinya, yang mulia angin kekaisaran. Keterampilan budidaya utamanya adalah kecepatan. Itu adalah sekte langka yang mengandalkan kekuatan angin untuk melemahkan tubuh dan mengembangkan keterampilan gerakan. Konon orang ini pernah memperoleh keterampilan budidaya atribut angin yang diturunkan dari zaman kuno, namun tidak ada yang bisa membuktikannya. Dua orang dari negeri Feng Yuan yang telah maju secara alami adalah Luoping dan Pedang Surgawi Cendikiawan. Salah satunya adalah seorang pemuda mengerikan yang sangat beruntung dan secara kebetulan bertemu dengan makhluk abadi. Yang lainnya adalah mantan pemimpin sekte terkenal dari sekte pendekar pedang nomor satu di negeri Feng Yuan. Keduanya adalah pakar yang sangat menarik perhatian. Luoping dan Patron Heavenly Swat telah menjadi teman meskipun perbedaan usia mereka. Keduanya merasa menyesal karena tidak bertemu sebelumnya. Mereka sangat mengagumi basis kultivasi satu sama lain dan keduanya sangat ingin melakukan pertarungan nyata di arena. Adapun munculnya, Pedang Surgawi Cendikiawan, Luoping merasa bahwa itu tidak lebih buruk dari pertemuannya yang tidak disengaja. Dikatakan bahwa ketika, Pedang Surgawi Cendikiawan, masih muda, dia suka menjelajahi gunung dan sungai yang terkenal di negara itu, mencari orang untuk bersaing. Pikirannya dikaburkan oleh kemenangannya yang terus-menerus dan dia benar-benar mencoba menantang murid jenius dari sekte kelas 2. Kultivasi lawannya berada pada tahap awal Marsial General sementara dia hanya berada pada tahap pertengahan Marsial Grandmaster. Hasilnya jelas sekali, tidak hanya dia kalah, dia juga tanpa ampun dilumpuhkan oleh lawannya, membuatnya menjadi cacat. Merasa sangat menyesal dan terhina, ia memilih untuk melompat dari tebing dalam upaya untuk mengakhiri hidupnya. Namun, di tengah jalan, dia tersedot ke dalam gua dengan kekuatan isap. Setelah itu, Pedang Surgawi Cendikiawan, menemukan teknik pedang yang tidak diketahui asalnya di dalam gua. Setelah mengolahnya, dia tidak hanya memulihkan budidayanya, dia juga mengambil jalur budidaya yang berbeda, Nafel Swatki. Dalam beberapa dekade, dia tidak hanya mencapai level Marsial King, dia juga mendirikan sekte kelas satu, Scholar Heavenly Swat. Sekarang, dia adalah sekte pendekar pedang nomor satu di negeri Feng Yuan. Namun, ketika Luoping mengetahui bahwa, Pedang Surgawi Cendikiawan, sudah berusia lebih dari 300 tahun, dia sedikit terkejut. Ini mungkin orang tertua yang dia kenal. Ada pun dua ahli terakhir, satu berasal dari negara Wu dan dikenal sebagai, Serigala Barbar. Dia adalah seorang pria botak dengan otot yang bahkan lebih daripada pria muda. Tidak ada yang berani meremehkan, Serigala Barbar. Ia dibesarkan di sarang Serigala dan selalu ditemani oleh Serigala. Sifatnya yang haus darah sudah tertanam di tulangnya. Namun, begitu dia mengenali seorang teman, dia tidak akan pernah menikamnya dari belakang. Tangan Serigala Barbar itu seperti cakar Serigala. Tidak hanya tangguh, tapi juga ditutupi rambut. Lengannya juga seperti itu. Tidak ada yang tahu modifikasi apa yang telah dia lakukan, tapi lengan dan tangannya sama kuatnya dengan senjata yang tiada taraf. Yang lainnya datang dari Pinu Wood Country. Dia tampak seperti wanita bangsawan berusia lima puluhan, tetapi sebenarnya dia berusia beberapa ratus tahun. Dia mengenakan pakaian mewah dan memiliki temperamen yang luar biasa. Wanita ini adalah anggota keluarga kerajaan negeri Pinu Wood. Namanya adalah Kia Owan. Berdasarkan senioritasnya, dia adalah bibibuyut dari raja negeri Pinu Wood saat ini, Kia Ocong. Di masa lalu, bahkan raja negeri Pinu Wood tidak mengetahui keberadaannya. Jika bukan karena kemunculan, kompetisi nasional, yang tiba-tiba, tidak akan ada yang tahu kalau dia masih hidup. Raja negeri Pinu Wood, Kia Ocong, sangat menghormati bibibuyutnya yang tiba-tiba muncul. Belum lagi senioritasnya, kekuatan kultifasinya saat ini saja sudah cukup untuk membuatnya memandang rendah seluruh negara dan bahkan negara lain. Dengan tambahan bibibuyut ini, Kia Ocong akhirnya merasa lebih nyaman dengan kompetisi ini. Setidaknya seseorang bisa melaju ke sembilan besar. Sekarang sembilan ahli berkumpul di arena, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Bahkan para ahli di papan peringkat emanasi bumi, yang telah menyelesaikan kompetisi pemeringkatan, semuanya berkumpul. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan belajar yang langka. Mereka mungkin dapat memahami sesuatu selama kompetisi dan meningkatkan kekuatan kultifasinya lagi. Kompetisi belum dimulai, namun penonton di sekitar sudah mulai berdiskusi. Mereka semua menebak siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Namun, menurut mereka, kesembilan dari mereka memiliki kekuatan yang sama. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri dan pada dasarnya memiliki peluang. Setiap pakar memiliki pendukung yang tak terhitung jumlahnya. Sejenak terjadi perdebatan tiada akhir di luar arena. Bahkan ada orang yang sudah mulai berjudi. Kemungkinannya mencapai 1 banding seribu. Meski begitu, masih banyak orang yang memasang taruhannya. Lagipula, mereka yang datang ke sini adalah orang kaya atau terhormat. Mereka tidak kekurangan uang sama sekali. Apakah kamu melihatnya? Seseorang sudah mulai berjudi. Bagaimana kalau kita mencobanya? Raja Negeri Siang, Ba Tianhai, bertanya dengan penuh arti. Ketika raja-raja lain mendengar ini, mereka langsung tertarik. Aku ingin tahu bagaimana kakak Ba ingin bertaruh. Apakah itu kota, kuda, atau sumber daya? Pada saat ini, masih Raja Negeri Jinsui, Hong Tai, yang mengambil alih topik dan mengajukan pertanyaan. Yang lain tetap diam untuk sementara waktu dan menunggu dengan tenang. Haha, sudah kuduga, kakak Hong mengenalku dengan baik. Kalau begitu mari kita bertaruh pada kota, yang kalah akan memberi pemenang masing-masing dua kota. Bagaimana dengan itu? Tidak banyak kan? Raja-raja lain mengira Ba Tianhai akan mengajukan taruhan yang sulit diterima. Namun, setelah mendengarnya, mereka merasa hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Beberapa kota masih dapat diterima. Sepertinya kakak Ba hanya ingin bersenang-senang kali ini. Ayo kita bermain bersama. Ah, bagaimana menurutmu? 158. Di babak pertama, lawan Luoping sebenarnya adalah, janda hitam berbisa. Meskipun mentalitas orang ini agak menyimpang, ketika dia melihat Luoping berdiri di hadapannya, dia masih memperlihatkan senyuman yang menurutnya indah. Setelah dengan hati-hati mengukur Luoping dari ujung kepala sampai ujung kaki, senyumannya menjadi lebih intens dan nakal. Sedemikian rupa sehingga, bahkan ada sedikit rasa malu di senyumannya. Hal ini menyebabkan Luoping menggigil tanpa sadar. Wanita tua ini tidak mungkin punya hobi menyiksa pria muda seperti yang pernah ku dengar sebelumnya, kan? Luoping berpikir dalam hatinya. Dia benar-benar tidak sanggup menahan air liur wanita tua jelek yang tidak disamarkan itu. Dia benar-benar memperlakukannya sebagai makanan lesat. Aku berkata, kalau begitu, Nenek Buyut, bisakah kita mulai sekarang? Karena tidak ada pilihan lain, Luoping hanya bisa buka mulut dan berharap kompetisi akan dimulai secepatnya. Mendengar kata-kata Luoping, raut wajah janda hitam langsung berubah. Kemarahan melonjak ke alisnya, yang paling dia tidak suka adalah orang lain memanggilnya tua. Dan sekarang, dia sebenarnya dipanggil Nenek Buyut oleh seorang bocah nakal di depan banyak orang. Hal ini menyebabkan dia terbakar amarah. Namun, kemarahan di wajahnya menghilang begitu saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sekali lagi mendapatkan kembali ekspresi tersenyum sebelumnya. He he, adik, kamu cukup tampan. Kenapa mulutmu tidak enak sekali? Kamu benar-benar membuat kakak sedih. Namun, kakak perempuan itu murah hati dan tidak akan bertengkar denganmu. Selama kamu mau mengikuti kakak, kakak jamin kamu akan disebut pria paling bahagia. He he he. Serangkaian tawa yang mengerikan terdengar. Itu bahkan lebih menjijikkan daripada tangisan burung gagak. Selain itu, kata-kata yang diucapkan dan goyangan pinggangnya menyebabkan semua pria yang hadir, berapapun usianya, bereaksi. Uh, uh, uh. Seperti pria lainnya, Luoping merasakan jantungnya berdebar kencang. Perasaan mual melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Black Widow tidak tahan lagi melihat muntah yang terus-menerus. Dia membanting tongkat di tangannya dengan keras ke tanah, dan gelombang besar menyebar membentuk lingkaran untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Cukup, sekalipun kamu tampan, jika kamu tidak mendengarkanku dengan patuh, aku tidak akan berbelas kasihan. Aku sudah melihat pertandinganmu sebelumnya. Jika kamu ingin dikalahkan nanti, kamu harus melakukannya. Untuk menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Dia marah dan marah pada saat bersamaan. Dia beralih antara amarah dan amarah dengan sangat terampil, memberi orang perasaan bahwa dia sangat cerdik dan terampil dalam membuat rencana. Namun, dalam pandangan Luoping, ini hanyalah tipuan. Aku juga belajar sedikit tentang metodemu. Biasa saja, aku bahkan tidak perlu menggunakan kemampuanku yang sebenarnya untuk mengalahkanmu. Luoping tersenyum dan menyerang lawannya tanpa ampun. Meski mengagumi kekuatan lawannya, ia tetap harus menyerang pikiran lawannya di arena. Semakin dia bersikap acu-ta'acu dan santai, semakin besar kemungkinan dia akan membingungkan pihak lain dan menyebabkan pihak lain tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Huff, lidahmu tajam. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus dan memukul pantatmu. Janda hitam tidak mengatakan apapun. Dia menendang pergelangan kakinya dan tongkat penyangga tegak di tangannya langsung mengarah ke pinggang Luoping. Sepertinya dia benar-benar ingin memukul pantat Luoping saat dia berkata. Luoping memperhatikan gerakan lawannya. Ketika dia melihat kruk itu memancarkan cahaya putih dan menyerang dengan kecepatan kilat, dia segera menggunakan teknik tubuh mengambang asap ringan untuk menghindar. Namun, tongkat penopang Black Widow sepertinya telah tumbuh matanya. Tidak peduli bagaimana Luoping menghindar, ia mengikuti di belakangnya dan tidak dapat dilepaskan. Sepertinya senjata janda tua sudah terhubung dengan pikirannya. Tidak peduli bagaimana aku menghindar, itu sia-sia. Aku tidak menyangka kahliannya begitu mendalam. Aku perkirakan dia tidak jauh dari alam lingkaran penuh siantian. Luoping mengelak sambil menganalisis situasi saat ini. Dia sampai pada kesimpulan tentang budidaya Black Widow. Ternyata dia adalah seorang ahli yang hampir menembus ranah siantian full circle. Dari sudut pandang ini, budidaya Luoping terbukti dengan sendirinya. Diperkirakan dia juga berada di level ini, atau lebih kuat dari lawannya. Kakak paling suka bermain permainan kucing dan tikus. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Biarkan kakak memberimu kegembiraan. Black Widow memandang Luoping yang dikejar oleh tongkatnya. Dia sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli siantian. Dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan menunjuk ke depan. Kruk yang mengejar Luoping melintas dan langsung berubah menjadi lima kruk yang identik. Kecepatan kelima kruk tidak berkurang. Masing-masing dari mereka terus mengeluarkan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mulai menutup sepenuhnya ruang di sekitar Luoping, tidak memberinya celah untuk menghindar. Meskipun Luoping mengelak, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang pergerakan janda hitam dan situasi sekitarnya. Saat dia melihat ujung kelima kruk dan cahaya putih pekat jatuh seperti hujan, jantungnya tiba-tiba melonjak. Wanita tua, apakah kamu mencoba menembakku ke dalam saringan daging? Luoping berpikir sendiri. Akhirnya, dia berhenti mengelak dan memutuskan untuk menghadapi lawannya secara langsung. Alasan kenapa dia mengelak sebelumnya hanya untuk menghilangkan rasa mualnya. Menghentikan gerakannya, Luoping menghadapi sinar putih pekat dan lima kruk yang mengikuti dari belakang. Dia mengangkat kedua tangannya dan langsung mengulurkan telapak tangannya. Energi internal yang ganas menyerbu keluar dan berubah menjadi bayangan besar seperti naga. Ia membuka mulutnya dan terbang ke sisi berlawanan dengan kepala terangkat tinggi dan ekor bergoyang. Kepala bayangan besar seperti naga sepenuhnya memblokir serangan yang dilepaskan oleh kruk. Setelah menelan sinar putihnya, ia masih menyerang bagian belakang dengan keras. Kelima kruk itu segera bergabung dan menyerang kepala bayangan besar seperti naga. Ketika bayangan besar seperti naga itu tersebar, kruknya juga berubah menjadi satu dan dikirim terbang kembali oleh janda hitam di kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Meskipun Luoping dan Black Widow tidak saling berhadapan secara langsung, hal itu telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Setelah mengambil kruknya, janda hitam mencibir. Dia tidak mengatakan apapun dan langsung menggunakan kinggong untuk terbang ke udara. Pada saat yang sama, kruk di tangannya terlempar ke atas dan segera menjadi beberapa kali lebih besar. Ide Black Widow adalah menyerang Luoping dengan tongkatnya, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dengan cara ini, dia bisa unggul dalam sekali jalan. Namun, meski idenya bagus, dia tidak tahu apakah situasi sebenarnya akan seperti ini. Setelah kruk menjadi beberapa kali lebih besar, kruk tersebut telah berubah dari memancarkan cahaya redup menjadi terbungkus dalam cahaya tebal. Pancaran cahaya setebal paha terpancar dari kruk, membuat Luoping merasakan kekuatan pancaran cahaya dari jauh. Janda hitam dan kruknya tiba dalam sekejap mata. Selain kruk yang berputar dengan cepat di sekitar area kepala Luoping yang dikelilingi oleh berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya, janda hitam juga menggunakan gerakan besar. Seluruh tubuhnya terbungkus dinding pelindung hitam. Dia mengepalkan sepuluh jarinya dan menggunakan teknik cakar yang lembut dan ringan. Dia tersenyum ringan saat mendekati tubuh Luoping. Saat janda hitam bergerak, pikiran Luoping langsung memikirkan tindakan pencegahan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak lebih dari bagaimana mengalahkan lawan dengan lebih cepat dan lancar. Bagaimanapun, kekuatan lawan ada di sana untuk dilihat semua orang. Setiap gerakan dan gerakan tampak sederhana, namun nyatanya, mereka sangat kuat. Semakin banyak waktu berlalu, semakin mudah terjadinya perubahan yang tidak terduga. Dalam pertarungan sebelumnya, Luoping memiliki pemahaman tentang kekuatan tembok pelindung Black Widow. Tidak hanya dapat melindungi tubuh, tetapi juga memiliki efek korosif yang kuat. Setelah bersentuhan dengan ki sejati pelindung lawan, ia dapat dengan cepat menimbulkan korosi dan melemahkannya, sehingga menyulitkan banyak lawan untuk menghadapinya. Namun, Luoping memiliki, Neterward Ki, jadi dia tidak mengkhawatirkan hal ini. Yang lebih dia khawatirkan adalah Kruk Black Widow. Ini adalah pertama kalinya Luoping bertemu seseorang yang bisa mengubah arah serangan lawan. Hingga saat ini, dia masih belum mengerti bagaimana lawan melakukannya, jadi dia ekstra hati-hati. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, Luoping memikirkan tindakan pencegahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, dia tetap memilih metode yang lebih aman. Sutera hati Neter Cerah, langsung diaktifkan, dan lapisan dinding pelindung kokoh muncul di permukaan tubuhnya. Namun, tembok pelindung yang muncul kali ini berbeda dengan sebelumnya. Tidak hanya lebih padat dan tebal, tetapi ada juga lapisan tipis berbagai jenis gas yang tertanam di antara lampu hitam dan putih yang berselang-seling. Itu sangat berbeda. Pada saat yang sama ketika dinding pelindung diangkat, sebuah cahaya menyala di tangan Luoping, dan tongkat giyok yang seluruhnya berwarna hijau muncul di tangannya. Untayan tipis uap air terlihat samar-samar mengalir di dalamnya. Staf hujan hijau adalah senjata tiada taraf yang diperoleh Luoping beberapa tahun lalu. Meskipun kristalnya telah dikeluarkan, integritas senjatanya masih tetap terjaga, dan kekuatannya hampir tidak terpengaruh. Berbeda dengan dua senjata sebelumnya, Sun Incin Rating Sabre, dan Ice Sword, karena kekuatannya saat itu relatif lemah, dan karena baru pertama kali menggunakannya, kekuatan kedua senjata ini relatif lebih rusak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir budidaya, meskipun Luoping tidak terlalu memperhatikan empat senjata tak tertandingi yang tersisa seperti yang dia lakukan pada Pedang Bintang Tiga Bulan Miring, dia masih menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia telah mengonfigurasi, panduan alat, untuk masing-masing dari empat senjata tiada taranya, dan itu sepenuhnya dikembangkan melalui penelitiannya sendiri. Bisa dikatakan itu adalah resep rahasia eksklusif. Panduan alat, yang dia konfigurasikan tidak untuk digunakan sebagai, panduan alat, dalam pertempuran. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Alasan mengapa dia mengkonfigurasinya adalah untuk menstimulasi kekuatan senjata tiada taranya melalui proses, panduan alat, selama waktu normal, memungkinkan mereka untuk terus menyerap dan mengumpulkan energi. Sama seperti seorang seniman bela diri yang menyerap kiroh langit dan bumi, senjata juga dapat menyerap energi untuk meningkatkan kekuatannya. Langit tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Setelah pengujian terus-menerus, kekuatan dari empat senjata tiada taraf tidak hanya kembali ke keadaan semula, tetapi juga tampaknya telah meningkat. Hal ini membuat Luoping agak bingung. Dia sedikit curiga, apa tujuan dari kristal di senjata itu? Mengapa rasanya kekuatan senjatanya meningkat setelah dikeluarkan? Apakah ini berarti kristal sebenarnya adalah faktor yang membatasi peningkatan kekuatan senjata? Karena dia tidak dapat memikirkan alasannya, Luoping tidak melanjutkan penyelidikannya. Karena dia telah meningkatkan kekuatan empat senjata tiada taranya, ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Karena ingin mengikuti kompetisi nasional, ia harus memiliki sarana yang memadai. Siapa yang tahu kapan dia harus menggunakan empat senjata tiada taranya? Seperti yang diharapkan, sekarang dia menghadapi Black Widow, Luoping pertama-tama mengeluarkan Azure Rain Staff. Ini adalah, Staff Hujan Biru. Janda hitam, yang sedang menyerang, mau tidak mau berseru pelan ketika dia melihat tongkat diok hijau tua di tangan Luoping. Dia terkejut sekaligus bingung. Luoping menutup mata terhadap reaksi lawannya dan terus melemparkan, Azure Rain Staff, ke udara. Melalui kendalinya, ia membuatnya menjadi sebesar tongkat. Pada saat yang sama, gelombang hijau beredar di sekujur tubuhnya dan kabut tebal menyelimuti dirinya. 159. Telapak Tangan Ilahi Pantom Yang Penuh Harapan Luoping menggunakan teknik telapak tangan ini karena dia pernah melihat teknik cakar Black Widow sebelumnya. Cakarnya kejam dan secepat kilat. Terlebih lagi, perubahan jalur pergerakannya sangat cepat. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Luoping memutuskan untuk menggunakan teknik telapak tangan yang sama untuk menghadapi lawannya. Dia ingin melihat apakah teknik telapak tangannya lebih kuat atau teknik cakar lawannya lebih kuat. Setiap kali dia melambaikan telapak tangannya, lebih banyak bayangan telapak tangan yang muncul. Kekuatan setiap bayangan telapak tangan cukup untuk dengan mudah melukai atau bahkan membunuh ahli Martial King. Namun, saat mereka bertemu dengan bayangan cakar Black Widow, mereka masih terhalang. Saat keduanya bersentuhan, mereka berdua terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan bela diri lawan mereka begitu dalam. Luoping berpikir bahwa setelah beberapa tahun berkultivasi secara tertutup dan mempraktikan teknik yang relatif maju, kekuatan bela dirinya seharusnya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertukar pukulan dengan Black Widow, dia akan menemukan bahwa kekuatan bela diri lawannya tidak kalah dengan miliknya. Mau tak mau dia menarik kembali rasa puas dirinya dan memperlakukan kompetisi ini dengan lebih serius. Adapun janda hitam, dia telah berkultivasi selama ratusan tahun. Meskipun dia sangat terkejut bahwa Luoping telah mencapai ranahnya saat ini di usia yang begitu muda, dia tidak berpikir bahwa kekuatan bela dirinya sebanding dengan miliknya. Lagipula, semakin lama seseorang berkultivasi, semakin murni energi internalnya. Selanjutnya, ketika seseorang mencapai alam siantian, ketika mereka mencairkan ki spiritual langit dan bumi, ki sejati di tubuh mereka juga akan mencair dan berubah menjadi cair. Oleh karena itu, kekuatan bela diri seorang seniman bela diri terutama berasal dari ki sejati di tubuh mereka dan ki spiritual langit dan bumi yang mereka serap. Tidak peduli yang mana, semakin lama dibudidayakan, semakin banyak akumulasinya. Karena itulah Black Widow merasa kompetisi ini pasti menang. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah bertukar pukulan dengan teknik telapak tangan Luoping, dia akan menemukan bahwa kekuatan bela diri lawannya telah mencapai tingkat yang sama dengannya. Meskipun keduanya memiliki pemikiran masing-masing, pertukaran pukulan tidak melambat sama sekali. Setiap kali bayangan telapak tangan dan cakar bertabrakan, gelombang yang mengepul akan meledak dan menyebar ke segala arah. Keduanya menemui jalan buntu di bawah. Senjata mereka juga saling beradu sengit di udara di atas mereka. Sinar cahaya yang dilepaskan oleh kruk adalah serangan atribut logam. Mereka tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan. Sinar cahaya setebal paha seseorang tampak bersinar terang, namun kenyataannya, mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Bahkan jika ahli Marsial King terkena serangannya, mereka pasti akan terkena serangannya. Diambang Kematian Gelombang hijau tua dari staff hujan hijau adalah kombinasi atribut kayu dan air. Bisa dikatakan penuh vitalitas dan tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana kruk itu menyerang, ia tidak mampu menembus pertahanannya. Setiap saat, ia mampu memblokir pancaran cahaya lawan dan melenyapkannya. Tongkat berjalan mencoba melewati penghalang staff hujan hijau beberapa kali untuk memanfaatkan kesempatan menyelinap menyerang Luo Ping, tetapi tidak berhasil. Hal ini membuat Black Widow yang melakukan multitasking sangat marah. Dia sepertinya tidak melakukan gerakan lain, dan masih bertarung sengit dengan Luo Ping. Namun, kruk di udara tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, dan berkas cahaya putih awalnya berubah menjadi sedikit perak. Setelah meningkatkan kecepatannya, kruk tersebut tidak berencana untuk mengelilingi staff hujan hijau. Sebaliknya, mereka melancarkan serangan langsung dan penuh kekerasan. Sinar cahaya perak yang luar biasa setidaknya 20 hingga 30 persen lebih kuat dari sebelumnya, hampir membuat staff Green Rain terlempar ke udara. Untungnya, Luo Ping langsung merasakannya dan diam-diam memanipulasi staff hujan hijau untuk meningkatkan kekuatannya, menghalangi gelombang serangan dari kruk ini. Namun, Luo Ping sangat jelas bahwa dia takut dia hanya mampu bertahan paling banyak dua putaran lagi. Lagipula, tongkat penyangga lawan juga merupakan senjata yang tiada tarannya, dan telah dipelihara oleh janda hitam setidaknya selama 100 tahun. Meskipun dia tidak merasakan keberadaan kristal di tongkatnya, niat membunuh dari atribut logam masih sangat kuat. Jika dia ingin benar-benar memblokir serangan kruk, senjata terbaik sebenarnya adalah Sun Incinerating Sabre. Berdasarkan prinsip saling menahan diri dari lima elemen, aura sabar pembakar matahari dapat digunakan untuk mengatasi niat membunuh. Namun, sekarang pedang pembakar matahari telah diberikan kepada Han Junyang, Luo Ping hanya bisa mengeluarkan staff hujan hijau untuk memblokirnya. Sekarang dia melihat bahwa senjatanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hampir tidak dapat diblokir, dia harus mempertimbangkan untuk menghabisi Black Widow dalam dua gerakan. Namun, keduanya kini telah bertukar lebih dari 10 gerakan, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Keduanya penuh kekuatan, dan kekuatan bertarung mereka tidak terbatas. Berdasarkan situasi saat ini, jika dia ingin menentukan pemenang dengan cepat, dia harus menggunakan gerakan absolut dan kartu trufnya, dan dia harus menggunakan akalnya. Luo Ping tidak mungkin menggunakan gerakan tersembunyi dan kartu trufnya sekarang. Bagaimanapun, ini baru putaran pertama kompetisi, dan masih ada 7 atau 8 putaran lagi. Saat pikirannya berpacu, Luo Ping tidak tahu rencana bagus apa yang dia pikirkan, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Meski kecepatan gerakannya tidak berkurang sedikit pun, kekuatan gerakannya perlahan melemah. Perubahan gerakan Luo Ping langsung menarik perhatian Black Widow. Namun, dia adalah monster tua, dan dia tidak menunjukkan gejolak emosi apapun. Apalagi dia tidak langsung menyerang dengan ganas hanya karena kekuatan jurus Luo Ping sudah melemah. Sebaliknya, dia perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya secara rahasia, meningkatkan kekuatan gerakannya. Sedikit demi sedikit, dia memaksa Luo Ping hingga dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, sedikit kegelisahan Luo Ping dan ekspresi bermartabat secara bertahap membuat janda hitam mencibir di dalam hatinya. Pada akhirnya, kamu masih muda, dan sulit untuk menebusnya dalam hal kekuatan. Biarkan kakak perempuan ini melayanimu dengan baik. Dia bergumam di dalam hatinya, dan wajahnya akhirnya menunjukkan senyuman sinis. Ketika Luo Ping melihat ini, dia tahu bahwa kemampuan aktingnya telah sepenuhnya menipu lawannya. Wanita tua, aku menunggumu mengambil umpan. Kamu masih ingin menyiksaku. Kamu akan segera bersenang-senang. Luo Ping diam-diam mulai bersuka cita, menunggu lawannya jatuh ke dalam perangkapnya. Ia berpura-pura bertahan dengan susah payah sambil mundur dengan cepat, berniat menghindari jangkauan serangan Black Widow, dan menunggu kesempatan menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Namun, semua gerakan ini terlihat di mata Black Widow, dan dia semakin bertekad untuk menang dengan satu serangan. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan seluruh tubuhnya, dan teknik cakar yang dia tunjukkan memotong ruang di depannya. Bayangan cakar berwarna merah darah muncul, dan ketika Luo Ping menghindar ke kiri dan ke kanan, ia tidak melewatkan satu pun dinding ki bayangan cakar itu. Cila, cila, dinding ki Luo Ping berkedip-kedip, dan ketebalannya menjadi jauh lebih tipis, dan kekuatannya tampaknya menjadi sangat lemah. Tepat ketika wajah Luo Ping menunjukkan ekspresi, ngeri, janda hitam akhirnya mengambil kesempatan itu dan menekan cakarnya ke permukaan dinding ki-nya. Dinding ki Luo Ping dengan cepat menipis dan melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan hampir diambang kehancuran. Ah, sepupu Ping dalam bahaya! Di luar arena, Chen Siu Siu melihat janda hitam terus-menerus merusak dinding ki Luo Ping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Zhong Sueru dan Sue Fang Fang tidak berkata apa-apa, namun ekspresi cemas di wajah mereka dan tindakan menarik-narik ujung pakaian mereka sudah cukup untuk menunjukkan kekhawatiran mereka. Sedangkan untuk anggota keluarga Luo, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat gugup. Saat ini, kemarahan telah berubah menjadi keheningan yang tidak biasa. Selain suara Chen Siu Siu, tidak ada orang lain yang bersuara. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan perubahan di arena. Hahaha, sepertinya negara kita akan menjadi yang pertama memenangkan babak ini. Kakak Zhong, aku benar-benar minta maaf. Batian Hai, Raja Negeri Gajah, tertawa terbahak-bahak. Meski kata-katanya meminta maaf, raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Ketika Zhong Lai mendengar ini, dia hanya mengangguk secara simbolis dan tidak mengatakan apapun. Menurutnya, meskipun Luo Ping tidak bisa menang, itu bisa dimengerti. Lagi pula, dibandingkan dengan monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun, dia masih sedikit lemah. Ayah, lihat. Tiba-tiba, teriakan Zhong Yuan Hao membuyarkan renungan Zhong Lai, dan juga menarik perhatian para raja dari berbagai negara ke arena. Ekspresi Luo Ping dan Black Widow telah berubah total. Sekarang, yang terkejut adalah Black Widow, bukan Luo Ping. Adapun Luo Ping, sekarang, ada senyuman tipis di wajahnya. Dinding pelindung udara di sekitar Black Widow telah kehilangan pengaruhnya sepenuhnya. Tidak hanya tidak dapat terus mengikis dinding pelindung udara Luo Ping, tetapi kekuatan sombong yang tiba-tiba muncul dari tubuh Luo Ping menerobos pertahanannya dan menyerang tubuhnya. Terlebih lagi, gerakannya sepenuhnya disegel oleh Luo Ping. Sekarang, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia hanya bisa memelototi lawannya dan membencinya karena sengaja menunjukkan kelemahan. Kekuatan ini, sudah. Black Widow baru setengah menjalani hukumannya ketika dia sekali lagi terlempar oleh gelombang udara yang keluar dari tubuh Luo Ping. Di saat yang sama, dia juga terkena telapak tangan Luo Ping. Hanya untuk mendengar teriakan nyaring Black Widow, dia sudah terlempar terbang lebih dari sepuluh kaki jauhnya. Saat hendak menyentuh tanah, meski memaksakan diri untuk berdiri tegak di tanah, ia tidak terjatuh seperti anjing yang memakan lumpur. Namun, yang lebih buruk lagi, dia segera memuntahkan beberapa suap darah. Dia tidak peduli berada di arena, dia segera duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Luo Ping, yang telah menang, saat tongkat King Lin dijatuhkan, dia menggenggam tongkat yang kehilangan kendali dan dengan kuat menundukkannya. Perubahan arena yang tiba-tiba membuat penonton tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang mereka lihat hanyalah adegan Black Widow dikirim terbang. Setelah beberapa detik hening, penonton bersorak kemenangan. Ini, Ping, Er menang, haha, dia benar-benar menang. Luo Ming Suang sangat gembira hingga dia hampir menangis. Luo Ming Zen mau tidak mau memberi selamat dan menghiburnya. Kakak kedua, Luo Ping menang. Ini hal yang bagus. Kamu seharusnya bahagia. Kenapa kamu menangis? Ya, kakak kenam benar. Kakak kedua menangis karena bahagia. Menangis karena bahagia. Setelah Luo Ming Suang selesai berbicara, keduanya tersenyum penuh arti. Saudara Ba, sepertinya yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Aku tidak menyangka Luo Ping akan menang melawan ahli negaramu karena keberuntungan. Pembangkit tenaga listrik, saya benar-benar minta maaf. Melihat Luo Ping hampir yakin akan kemenangannya, Zhong Lai memutuskan untuk memberinya rasa obatnya sendiri, benar-benar menipu Batian Hai. Namun, hasil pertempuran telah ditentukan. Jelas sekali bahwa Black Widow tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Hal ini membingungkan Batian Hai dan Raja lainnya. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bagaimana pertempuran bisa terjadi begitu cepat? Di arena, kecuali Luo Ping, bahkan Black Widow pun tidak mengetahui mengapa hal ini terjadi. Dia hanya tahu bahwa dia ditipu oleh Luo Ping, tapi dia tidak mengerti mengapa kekuatan Luo Ping tiba-tiba meningkat. 160. Sementara janda hitam terus-menerus merusak dinding Ki Luo Ping, dia sudah bersiap. Dia sedang menunggu ikan mengambil umpan. Dia secara langsung mengoperasikan, sutra hati tenang cerah, dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan Ki tenang gelap, meledak dalam sekejap, menampilkan karakteristik pertahanan otomatisnya. Dark Sereneki, sepenuhnya menganggap dinding Ki korosif dari Black Widow sebagai ancaman terbesar bagi Luo Ping, jadi ia segera menekan dan menyerapnya. Pada saat yang sama, ia juga mengendalikan pergerakan Black Widow untuk sementara. Dalam waktu singkat ini, Luo Ping punya cukup waktu untuk melakukan langkah selanjutnya. Dia mengerahkan Ki di dantian tengahnya, yang telah berubah menjadi cair, dan mencampurkannya dengan energi spiritual langit dan bumi. Dengan bantuan sutra hati Brightnether, ia langsung dilepaskan keluar tubuhnya. Saat Black Widow sedang lengah, gelombang Ki yang sulit ditolak menghantam tubuhnya. Dia sudah dilemahkan oleh penyerapan dinding Ki di sekitar tubuhnya, membuatnya sulit mengedarkan Ki untuk membela diri. Dia hanya bisa menyaksikan dengan wajah penuh amarah saat sosok Luo Ping semakin menjauh. Saat ini, dia merasakan sakit yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Tubuhnya hampir hancur, dan organ dalamnya hampir hancur. Untungnya, ketika dia akhirnya jatuh ke tanah, dia berhasil menstabilkan tubuhnya dengan kekuatan terakhirnya, sehingga dia tidak jatuh terlalu parah. Janda hitam tidak punya waktu untuk berpikir, dia juga tidak mau berpikir, mengapa kekuatan Luo Ping tiba-tiba menjadi begitu kuat. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah segera mengoperasikan Ki untuk menyembuhkan lukanya. Sambil memegang tongkat Black Widow di tangannya dan melihat sosok penyembuhannya, Luo Ping akhirnya tersenyum. Ini adalah senyuman dari skema yang sukses. Faktanya, Black Widow kali ini bisa tertipu terutama karena dia meremehkannya. Jika tidak, tidak peduli seberapa bagus akting Luo Ping, dia akan tetap waspada. Adapun rangkaian tindakan berikut, semuanya adalah metode yang telah dipikirkan Luo Ping sebelumnya. Alasan mengapa dia berani melakukan ini adalah karena dia sekarang telah menembus puncak alam Xiantian, dan dua pertiga dari Ki asli dan Ki spiritual langit dan bumi di tubuhnya telah berubah menjadi cair. Meskipun dia masih agak jauh dari ranah Xiantian Full Circle, dia masih bisa menghadapi ahli Xiantian Full Circle secara langsung jika dia menggunakan cara khusus. Alasan mengapa ia mampu berkultivasi begitu cepat sepenuhnya karena keunikan metode budidayanya, serta fakta bahwa meridian dan titik akupuntur seluruh tubuhnya terhubung dengan baik. Ketika dia berkultivasi di puncak gunung di perbatasan antara Provinsi Chi dan Provinsi Mi, Luo Ping sudah menjadi puncak Marsial Lord. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Beladiri. Setelah setengah tahun berkultivasi, ia berhasil naik ke pangkat Raja Beladiri. Selain itu, ia tekun dalam pengembangan, seni ilahi cendana, dan mencapai tingkat keempat dalam sekali jalan. Peningkatan kekuatan tubuhnya sekali lagi membuat Luo Ping sangat gembira. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan batin dan hanya mengandalkan pertahanan tubuhnya, dia yakin bahwa dia bisa menerima serangan kekuatan penuh dari seorang Marsial Lord. Harus diketahui bahwa kekuatan lengan seorang ahli Marsial Lord saja bisa mencapai lebih dari 5.000 Jin. Jika mereka menambahkan serangan kekuatan penuh mereka dengan kekuatan dalam, kekuatannya akan berlipat ganda. Meskipun Luo Ping tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan mengalami kerusakan apapun, setidaknya dia tidak akan terluka parah. Adapun kekuatan tempurnya secara keseluruhan, setidaknya akan meningkat sebesar 20%. Seni Ilahi Cendana Setelah naik level, Luo Ping mengerahkan seluruh energinya ke dalam pengembangan, tiga elemen sebagai satu teknik ilahi. Harus dikatakan bahwa metode budidayanya memang di luar kebiasaan. Ketika Luo Ping membuka semua meridian dan titik akupunturnya, kecepatannya dalam menyerap energi spiritual bisa dikatakan satu lawan sepuluh, atau bahkan satu lawan seratus. Bagaimanapun, kultifator normal hanya membuka selusin meridian dan titik akupuntur. Mereka yang memiliki bakat dan keberuntungan paling banyak bisa membuka beberapa lusin. Energi spiritual yang padat di sekitar puncak gunung, di bawah bimbingan metode budidaya Luo Ping, berkumpul dengan liar menuju ke arahnya. Setelah memasuki tubuhnya, mereka masih terbagi menjadi tiga jalur, dan memasuki pusar atas, tengah, dan bawah. Sebagian energi spiritual yang masuk ke pusar atas diserap oleh Embryoroh, sementara sebagian lainnya digunakan untuk memperluas dan memperkuat ruang di lautan kesadaran. Namun perbedaan antara partikel energi spiritual dan partikel energi spiritual adalah energi spiritual langit dan bumi tidak meningkatkan kekuatan Embryoroh. Sebaliknya, ia meningkatkan kecerdasannya. Bisa juga dikatakan bahwa hal itu memperkuat kedekatan antara Embryoroh dan Luo Ping, memungkinkan Embryoroh berevolusi dan bergerak menuju tahap berikutnya. Namun, Luo Ping tidak tahu seperti apa tahap selanjutnya. Dia hanya bisa merasakan bahwa di bawah aliran energi spiritual yang terus-menerus, hubungan antara dia dan Embryoroh menjadi semakin dekat. Jumlah energi spiritual yang masuk ke pusar tengah adalah yang tertinggi, dan itu juga merupakan tempat di mana Luo Ping dapat mengerahkan energi spiritual untuk berperang. Saat dia terus berkultivasi, jumlah energi spiritual di pusar tengah juga meningkat, dan peningkatannya sangat baik. Sedangkan untuk pusar bagian bawah, selain masuknya energi spiritual, juga terdapat eksistensi khusus, yaitu esensi kehidupan. Semakin banyak energi spiritual yang diserapnya, semakin banyak pula esensi kehidupan yang dihasilkannya. Tampaknya ada semacam hubungan antara keduanya. Setengah tahun lagi berlalu, Luo Ping mengandalkan kecepatan kultivasinya yang 100 kali lebih cepat daripada orang biasa untuk berkultivasi ke tahap kesuksesan kecil di alam siantian. Selain itu, wilayah kekuasaannya sangat stabil. Energi spiritual langit dan bumi di tengah pusar telah menempati separuh ruangan. Bahkan jika dia mengerahkan energi spiritualnya untuk berperang, dia setidaknya bisa menggunakannya beberapa kali tanpa kehabisan. Luo Ping tidak membiarkan kemajuan itu sampai ke kepalanya. Dia terus berkultivasi dengan serius. Pada periode waktu berikutnya, dia tidak hanya mengisi pusar tengah dengan energi spiritual, tetapi dia juga memampatkan dan memadatkannya, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda pencairan. Hal ini membuat Luo Ping bekerja lebih keras lagi. Ketika ia selesai berkultivasi, sebagian kecil energi spiritualnya berhasil mencair dan berubah menjadi cair. Pada saat ini, Luo Ping akhirnya menyadari betapa konyolnya pertarungan melawan iblis itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa aura lawannya telah mencapai ranah lingkaran penuh siantian, namun kekuatan bertarungnya telah sangat berkurang. Namun, dia yakin lawannya memang ahli siantian full circle. Ini karena dia sekarang telah menembus ranah lingkaran penuh siantian. Meskipun dia baru saja memasuki dunia ini, dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan pertempuran dan aura dunia ini. Sementara dia merasa beruntung karena dia tidak mati di tangan iblis, Luo Ping mulai ragu lagi. Selalu ada perasaan yang memberitahunya bahwa iblis sepertinya belum mati. Setelah membiasakan diri dengan keterampilan tempur yang telah ia kuasai, Luo Ping memperkirakan bahwa kekuatan pertempurannya saat ini hampir cukup untuk menghadapi ahli lingkaran penuh siantian secara langsung. Baru setelah itu, dia meninggalkan gunung dan kembali ke kantor daerah. Fiuh! Black Widow akhirnya menyelesaikan perawatannya. Setelah menghirup udara keruh, dia mulai mencari sosok Luo Ping. Namun, ia menemukan bahwa ia juga sedang duduk bersilah di pinggir arena sambil memegang kipas lipat mini dan mengipasi dirinya dengan santai. Melihat tangannya yang lain, Black Widow melihat tongkatnya ada di tangannya. Meski dia sudah menduganya, dia tetap tidak mau menerimanya. Nak, kembalikan tongkat penyanggan nyonya ini kepadaku. Janda hitam berdiri dan berteriak pada Luo Ping. Setelah yang terakhir mendengar ini, dia tersenyum tipis dan meletakkan kipas lipat di tangannya, mengangkat tongkatnya. Aku berkata, Nenek Buyut, kamu memanggilku adik sebelumnya, bagaimana kamu bisa menjadi laki-laki sekarang? Anda sudah kalah dalam babak ini, maaf. Luo Ping membuat lelucon dan melemparkan tongkat penyangga ke pihak lain tanpa ragu-ragu. Di depan para raja, dia malu untuk merebut senjata pihak lain. Setelah menerima tongkat, wajah Black Widow yang awalnya marah dan jelek kembali menunjukkan senyuman aneh, yang membuat Luo Ping merasakan sedikit rasa dingin dalam sekejap. He he, adik kecil, kalianmu memang luar biasa dan kekuatan bertarungmu luar biasa. Meskipun kamu telah melukai kakak perempuan ini dengan serius, kamu juga membuatku sangat mengingatmu. Jika kamu punya waktu, kamu harus datang ke Wisma untuk menemukannya saya. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan langsung menggunakan gerakan tubuhnya untuk meninggalkan arena. Dia menemukan tempat untuk menyaksikan pertarungan kelompok lain sambil memulihkan keterampilannya dan mempersiapkan babak berikutnya. Pertarungan antara Luo Ping dan Black Widow adalah kelompok pertama yang berakhir. Kelompok lain masih melakukan perlawanan sengit. Di antara mereka, yang paling tidak menegangkan adalah pertarungan antara Tao Chang San dan Kiao Wan. Pendeta Tao Chang San melampaui Kiao Wan dalam hal waktu dan keterampilan kultivasi. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, penganut Tao Chang San dengan tegas mengunci kemenangan. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Dia tidak langsung mengalahkan lawannya, tapi menekannya hingga menemui jalan buntu. Pada saat ini, ketika dia melihat pihak Luo Ping menang, dia menyerang dengan ganas dan mengalahkan Kiao Wan, memenangkan pertempuran. Kemudian, dia berjalan ke samping dan menyaksikan pertarungan kelompok lain. Di babak ini, kecuali yang mulia Yu Feng, hanya tersisa dua kelompok. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertarungan nyata bagi yang kuat. Mereka adalah pengemis ilahi gila melawan perumah tangga pedang surgawi, dan penjagal pedang patah melawan serigala liar. Pertarungan kedua grup ini bisa dibilang cukup seru. Bagaimanapun, kekuatan keempat orang ini hampir sama, dan mereka semua memiliki keterampilan yang mendalam. Pengemis ilahi gila sedang mengendalikan mangkuk pengemis yang kotor untuk bertabrakan dengan pedang perumah tangga pedang surgawi. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada suara yang memekatkan telinga dan cahaya yang menyilaukan. Hingga saat ini, kedua orang tersebut memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan masing-masing. Mereka sangat berhati-hati dan tidak berani bersantai. Semua perhatian mereka tertuju pada pertempuran di depan mereka. Luoping juga sangat terkejut saat melihat pertarungan antara dua orang tersebut. Melalui kontak dan pemahaman sebelumnya tentang kekuatan perumah tangga pedang surgawi, dia hampir tidak bisa melihatnya. Ditambah dengan pedang ilahi di tangannya, pedang kesalahan surgawi, dapat dikatakan bahwa perumah tangga pedang surgawi itu seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Namun, situasi saat ini adalah setiap serangan energi pedangnya akan diblokir oleh mangkuk kotor aneh milik pengemis ilahi gila. Dia tidak bisa menyakiti pengemis gila itu sama sekali. Mangkuk yang tampak kotor itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Warnanya abu-abu dan tidak tampak seperti mangkuk porselen atau mangkuk tembaga. Selain lebih tebal, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, mangkuk abu-abu seperti itu telah sepenuhnya menekan serangan pedang ilahi penghuni pedang surgawi, yang membuatnya kehilangan kesabaran untuk sementara waktu. Belum lagi butuh waktu lama bagi orang untuk berkultivasi ke level mereka, mereka semua adalah orang-orang yang mengalami pertemuan secara kebetulan. Apalagi mereka memiliki kemauan yang kuat dan ketekunan yang besar. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai level ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa meremehkan segala cara lawan mereka. Begitu mereka melakukannya, mereka akan berakhir dalam situasi pasif, seperti Luoping dan Black Widow. Perumah tangga pedang surgawi dan pengemis dewa gila telah sangat berhati-hati sejak awal pertempuran, dari awal tahap penyelidikan hingga sekarang ketika mereka mengeluarkan senjata dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Keduanya adalah ahli yang bisa menjaga ketenangannya. Ketika mereka tidak yakin bisa mengalahkan satu sama lain dengan satu pukulan, mereka tetap memilih menggunakan taktik aman dan jalan buntu. Bertentangan dengan gaya bertarung mereka, pertarungan antara penjagal pedang patah dan menlang jauh lebih sengit. Itu bisa dijelaskan dalam satu kata, bertarung. Terima kasih telah menonton!